Teta Wangcuan masih berusaha untuk menarik hati. Sen Xiaojia menatap Teta Wangcuan dengan sedikit cemberut. Xiaojia, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi aku tidak peduli. Selama aku bisa melindungimu setiap saat, aku sudah sangat puas. Teta Wangcuan berkata dengan tulus. Dan suaranya pun tidak lembut. Bukan hanya orang-orang di aula, bahkan orang-orang di ruang pribadi di lantai atas pun dapat mendengarnya dengan jelas. Bukankah itu suara kakak senior Teta Wangcuan? Sen Xiaojia. Apakah kakak senior mengaku pada Sen Xiaojia? Enam pemuda keluar dari ruangan pribadi di lantai tiga. Kenam orang itu mengenakan pakaian mewah dan memiliki temperamen yang luar biasa. Aura yang mereka pancarkan juga sangat kuat. Selain itu, masing-masing dari mereka menggendong seorang wanita dengan riasan tebal. Mereka jelas datang ke sini untuk bersenang-senang. Itu benar-benar kakak senior Wang. Melihat Teta Wangcuan di lantai bawah, mereka berenam tidak peduli situasi apa yang sedang mereka hadapi dan tertawa terbahak-bahak. Kalian juga ada di sini. Teta Wangcuan menatap ke arah ke enam orang itu dan tersenyum. Kami kebetulan sedang minum di sini. Kakak senior Wang, apakah kau sedang mengaku pada adik perempuan Sen? Mereka berenam merasa penasaran. Jangan bicara omong kosong. Teta Wangcuan menatap mereka dengan tatapan yang sangat lurus. Namun saat berbicara, dia diam-diam menatap mereka berenam. Kenamnya saling berpandangan dan mengerti. Adik Sen, lihatlah betapa tergila-gilanya kakak senior Wang padamu. Mengapa kau tidak menerimanya? Itu benar. Kakak senior Wang adalah orang yang baik. Dia pasti akan memperlakukanmu dengan baik selama sisa hidupnya. Dan saat kalian berdua berdiri bersama, kalian benar-benar tampak seperti pasangan yang serasi. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada yang lain. Mereka berenam tertawa. Di dunia ini, tidak sedikit orang yang akan membabi buta ikut bersenang-senang. Saat mereka berenam selesai berbicara, banyak orang di aula mulai ikut bersenang-senang. Pada akhirnya, mereka malah berteriak bahwa mereka harus bersama, bersama. Pemuda berpakaian putih itu melirik ke enam orang di lantai dua dan mendesah, adik kecil, kau lihat itu. Mereka adalah murid-murid aula kerajaan iblis. Mereka tidak bekerja keras dalam kultivasi mereka ketika mereka memiliki sumber daya yang bagus. Sebaliknya, mereka semua datang ke kedai untuk mencari kesenangan. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatapkan enam orang di lantai atas. Mereka memang cukup mengecewakan. Apa bedanya orang-orang ini dengan anak-anak hedonistis dari orang tua kaya yang bermalas-malasan dan menyalahgunakan kekuasaan mereka? Lalu dia menatap Teta Wang Chuan. Pada saat ini, dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Akan tetapi, saat dia menyadari kelompok Qin Fei Yang yang beranggotakan empat orang sedang duduk di samping dengan diam, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah mereka. Cahaya dingin bersinar di matanya. Bersama, bersama. Ekspresi pemuda berpakaian putih dan pria berpakaian putih itu berubah, dan mereka langsung berteriak. Pada saat yang sama, dia juga memberi isyarat kepada Qin Fei Yang dan Lin Yi untuk berteriak bersama. Ini terlalu kekanak-kanakan. Lin Yi terdiam. Itu memang kekanak-kanakan. Kau ingin orang luar membantumu mengaku pada seorang wanita. Jangan mencoba pamer jika kau tidak punya kemampuan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Begitu kedua kalimat itu keluar, seluruh suasana menjadi sunyi-senyap. Pemuda berpakaian putih dan pria berpakaian putih itu juga tiba-tiba berubah ekspresinya. Mereka dengan cepat berkata diam-diam, Kakak, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu sengaja memprovokasi dia? Maaf, maaf, kami akan pergi sekarang. Pemuda berpakaian hitam itu berdiri dan menatap Teta Wang Chuan yang wajahnya muram, lalu tersenyum meminta maaf. Kemudian, dia meletakkan setumpuk kristal ilahi, menarik Qin Fei Yang dan Lin Yi, lalu berlari keluar. Meninggalkan. Teta Wang Chuan tersenyum dingin. Ia melangkah di depan keempat orang itu, menatap Qin Fei Yang dan Lin Yi, dan berkata, Jelaskan, siapa yang tidak memiliki kemampuan, dan siapa yang mencoba pamer. Bukankah ini jelas bagi semua orang? Qin Fei Yang terkekeh dan bertanya, Apakah kamu ingin aku mengatakan kalimat lain kepadamu? Jangan jadi kodok yang terus-terusan berpikir untuk makan daging angsa. Kamu tidak punya kekuatan. Brengsek. Mengapa mereka masih saja bertengkar satu sama lain? Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Para tamu di sekitarnya semua memandang Qin Fei Yang dengan heran. Dia benar-benar memarahi murid inti istana iblis sebagai kodok. Pemuda berpakaian hitam dan pria berpakaian putih benar-benar putus asa. Mereka telah mempermalukan pihak lain seperti ini. Bagaimana mungkin pihak lain masih memberi mereka jalan keluar? Hai. Dari mana datangnya reptil kecil ini? Beraninya dia mempermalukan murid-murid istana iblis kita dengan gegabuh. Diiringi teriakan aneh, kenam murid istana iblis di lantai atas melepaskan para wanita dalam pelukan mereka dan mendarat di samping teta Wang Chuan. Gadis-gadis itu menatap Qin Fei Yang dengan tatapan mengejek. Terutama pelayan tadi, dia sama sekali tidak berniat menghalangi mereka. Dia berdiri diam dan menatap Qin Fei Yang dengan mata penuh kemenangan. Maaf. Maaf. Ini semua salah kami. Kami minta maaf. Kami minta maaf. Tuan-tuan, mohon bermurah hati. Jangan merendahkan diri anda ke level kami, oke? Menghadapi situasi seperti itu, pemuda berpakaian hitam dan pemuda berpakaian putih sangat gugup. Mereka terus mengisyaratkan Qin Fei Yang untuk meminta maaf. Tidak perlu takut. Qin Fei Yang tersenyum menenangkan. Kemudian, dia kembali ke meja dan duduk. Dia menatap ke enam orang itu dan bertanya, kalian juga murid istana iblis. Itu benar. Bagaimana? Apakah kamu ingin mengalahkan kami? Apakah kamu punya nyali? Kenam orang itu sangat arogan dan tak kenal takut. Mereka merasa seperti penguasa benua timur. Sebagai murid istana iblis, kalian tidak berkultivasi dengan baik di istana iblis, bekerja keras untuk menjadi pilar benua timur, melindungi orang-orang di benua ini. Sebaliknya, kalian keluar untuk mencari kesenangan dan menindas orang lain. Izinkan saya bertanya, apakah kalian layak mendapatkan sumber daya yang diberikan istana iblis? Qin Fei Yang bertanya dengan acuh tak acuh. Haha. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin kita menjadi pilar benua timur, melindungi orang-orang di benua ini. Dia pasti berbicara sambil tidur. Kita bahkan belum cukup bersenang-senang. Bagaimana mungkin kita bisa bersemangat melindungi orang-orang yang tidak ada hubungannya? Kita bicarakan ini nanti saja. Sumber daya itu diberikan kepada kami oleh Tuan Hallmaster. Apa hubungannya dengan Anda? Kenamnya terus mengejek Xiao Chen. Mereka memandang Qin Fei Yang seakan-akan sedang melihat badut. Jadi begitu. Kalian belum cukup bersenang-senang. Lalu mengapa kalian memasuki istana iblis? Apakah kalian berpikir untuk menggunakan istana iblis sebagai dukungan untuk menindas orang lain di luar? Mata Qin Fei Yang menunjukkan sedikit kemarahan. Orang macam apakah mereka? Mereka telah memberikan begitu banyak sumber daya untuk memelihara sekelompok sampah yang tidak bertanggung jawab. Tidak. Orang-orang ini lebih buruk dari sampah. Apakah kamu sudah selesai bersikap sombong? Baiklah. Kau bilang kita menindas orang lain karena kekuatan kita, kan? Hari ini, kita akan menindas orang lain karena kekuatan kita. Berlututlah dan bersujudlah padaku sekarang juga dan minta maaf. Kalau tidak, kami akan mematahkan kaki anjingmu hari ini. Kenam orang itu tidak menahan diri sama sekali dan bersikap sangat arogan. Benarkah begitu? Aku duduk di sini. Kalau kalian mampu, datanglah dan patahkan kakiku. Mata Qin Fei Yang berkedip dingin. Apakah kamu pikir kita tidak berani? Teta Wangcuan tertawa sinis dan berteriak, Saudara-saudara, bunuh dia. Baiklah. Nak, kau sedang mencari kematian. Jangan salahkan kami karena menindasmu. Mereka berenam tertawa dan segera mengelilingi Qin Fei Yang. Apakah kalian sudah selesai? Namun, pada saat ini, Shen Xiaojia, yang sedang duduk di meja, tiba-tiba berdiri dan menatap Teta Wangcuan dan yang lainnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Jangan lupa bahwa kalian adalah murid istana iblis. Apa yang kalian lakukan merusak reputasi istana iblis? Adik Shen, apa yang sedang kamu bicarakan? Kami sekarang melindungi reputasi istana iblis. Itu benar. Orang bodoh yang tidak tahu apa-apa ini berani mempermalukan kita di depan banyak orang. Jika kita tidak memberinya pelajaran, siapa di benua timur yang akan menghormati istana iblis di masa depan? Teta Wangcuan dan yang lainnya berkata dengan marah. Tetapi kalianlah yang pertama kali memulai masalah. Mata Shen Xiaojia dipenuhi dengan rasa jijik. Adik Shen, aku tidak setuju dengan ini. Kami adalah murid istana iblis. Apa salahnya mengkritiknya? Jika bukan karena kontribusi tanpa pamri dari istana iblis, apakah mereka bisa menjalani kehidupan yang damai seperti sekarang? Beberapa dari mereka mencibir. Bajingan. Saya tidak bisa menahannya. Siapa yang tidak tahu bahwa orang yang melindungi benua timur dan alam awan langit selalu adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jika bukan karena beberapa dari mereka yang melindungi kita, apakah istana iblis akan memiliki kejayaan seperti sekarang? Belum lagi kerajaan ilahi yang kuat, bahkan kaum naga, kaum feng, dan ras kilin pun tidak akan mampu menghentikan mereka. Para pemuda berpakaian hitam dan berpakaian putih meraung. Murid-murid istana iblis ini sungguh tak tahu malu sampai ekstrim. Jelas Qin Fei Yang dan yang lainnya yang telah melakukan pekerjaan itu, tetapi sekarang mereka mengambil semua pujian. Mereka bahkan tidak tersipu dan berbicara dengan sangat jujur. Adik Shen, kau lihat itu. Mereka semakin lancang. Jika kita tidak membunuh mereka hari ini, mereka bahkan mungkin akan menunggangi kepala istana iblis dan berperilaku kejam di masa mendatang. Beberapa dari mereka melotot ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan niat membunuh yang tak terselubung. Jangan berani-beraninya. Tatapan mata Shen Xiao Jia berubah dingin. Dia melangkah di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya dan tersenyum. Jangan takut. Aku di sini. Para pemuda berpakaian putih saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Senyum juga muncul di wajah Qin Fei Yang. Gadis kecil ini masih tetap baik dan sales seperti sebelumnya. Keluarga kecil. Teta Wang Chuan mengerutkan kening. Shen Xiao Jia menoleh ke arah ketujuh orang itu dan berkata dengan dingin, minggir. Anda. Teta Wang Chuan merasa kehilangan muka. Apakah kau benar-benar ingin aku menyuruhmu keluar? Teriak Shen Xiao Jia. Teta Wang Chuan mengepalkan tinjunya dan berbalik ke arah mereka berenam. Dia berkata dengan marah, minggir. Kakak senior. Mereka berenam mengerutkan kening. Ayo cepat. Teta Wang Chuan meraung. Kenamnya dengan enggan mundur ke samping. Ayo pergi. Shen Xiao Jia menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia menatap Teta Wang Chuan dan berkata, jangan ganggu aku lagi di masa depan karena kamu tidak pantas mendapatkannya. Setelah berkata demikian, dia berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Pemuda berpakaian putih dan pemuda berpakaian hitam dengan cepat mengikuti di belakang Shen Xiao Jia. Saudara Fei Yang, bagaimana dengan kami? Lin Yi memandang Qin Fei Yang, yang masih duduk di meja. Qin Fei Yang tersenyum tipis, bangkit, dan membawa Lin Yi. Dia berjalan melewati Teta Wang Chuan dan yang lainnya dan berjalan menuju pintu. Tunggu. Aku akan beritahu kamu harga jika kamu menyinggungku. Suara Teta Wang Chuan muncul di benak Qin Fei Yang dan Lin Yi. Mata Lin Yi langsung memancarkan niat membunuh. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dan berhenti. Ia menoleh untuk melihat Teta Wang Chuan dan menggelengkan kepalanya, kau telah kehilangan terlalu banyak kesempatan. Apa maksudmu? Kalimat yang tiba-tiba ini membuat Teta Wang Chuan agak tidak bisa dijelaskan. Itu berarti Anda telah kehilangan banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Ledakan. Lin Yi berkata dengan dingin. Dalam sekejap, Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Seluruh gedung Tianyu berguncang tiba-tiba. Teta Wang Chuan dan yang lainnya memuntahkan setegup darah dan terbang di tempat. 4.332 Hah. Sen Xiao Jia dan kedua pemuda itu menatap Lin Yi dengan heran. Hal yang sama berlaku untuk tamu dan pelayan lainnya di restoran itu. Apa yang sedang terjadi? Seseorang benar-benar berani membuat masalah di restoran Tianyu. Apakah kamu tidak tahu siapa yang ada di balik restoran Tianyu? Orang-orang di jalan luar juga berhenti dan berkumpul di sekitar pintu untuk melihat situasi di dalam. Teta Wang Chuan dan dua orang lainnya menghancurkan beberapa meja dan kursi dan berguling-guling di tanah dengan canggung. Kemudian, mereka semua menatap Lin Yi, yang berdiri di samping Qin Fei Yang, dengan tidak percaya. Auranya sangat mengerikan. Pemuda berpakaian putih dan pemuda berpakaian hitam itu tersadar dari keterkejutan mereka. Mereka melirik Teta Wang Chuan yang malu dan dua orang lainnya, lalu menatap Lin Yi yang beringas. Kemudian, mereka berlari ke arah Qin Fei Yang dan berkata dengan heran, Kaka, adikmu. Kakakku pemarah. Qin Fei Yang terkekeh. Lin Yi tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya ketika mendengar ini. Jika aku tidak merasakan niat membunuhmu, apakah aku akan bergerak? Bukan masalah emosinya, tapi kekuatannya. Keduanya terkejut dan ragu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Aku lupa memberitahumu bahwa adikku terlahir dengan bakat luar biasa, jadi kekuatannya cukup kuat. Ketika keduanya mendengar ini, mereka saling memandang. Cukup kuat? Bukankah ini terlalu sederhana? Aura ini jelas telah mencapai kekuatan alam penguasa kesempurnaan agung. Mereka benar-benar salah menilai. Mereka tidak menyangka orang desa yang katanya seperti itu di mata mereka bisa menyembunyikan kultivasi yang mengerikan. Ketika Shen Xiao Jia tersadar dari keterkejutannya, dia juga terkejut. Meskipun dia dulunya tinggal di desa keluarga Shen, dia telah melihat dunia ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya bertempur dengan raja dan yang lainnya memperebutkan desa keluarga Shen. Pada saat ini, aura yang diungkapkan oleh Lin Yi lebih dari alam penguasa kesempurnaan agung. Itu sebanding dengan raksasa dari kekuatan utama. Jadi, kakak beradik ini jelas bukan siapa-siapa, apalagi orang desa. Kamu lancang sekali. Beraninya kamu bertindak di restoran Tianyuku. Pelayan itu pulih dari keterkejutannya dan langsung melotot ke arah Qin Fei Yang dan Lin Yi. Bising. Lin Yi menoleh tiba-tiba. Tekanan yang tak terlihat itu sangat kuat. Asisten toko itu menyemburkan darah di tempat, terbang keluar, dan menghantam meja kasir di belakangnya. Disertai suara berderak, meja dapur pecah dan toples-toples anggur yang ada di atasnya jatuh ke tanah. Dasar bodoh, aku sudah lama menoleransimu. Lin Yi melirik asisten toko dengan pandangan menghina, lalu menatap teta Wang Chuan dan yang lainnya lagi. Apa yang kamu inginkan? Kami adalah murid istana iblis. Kakak senior Wang adalah murid inti istana iblis. Ketujuh orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dan berteriak ketakutan. Lin Yi mencibir, jangan bicara tentang kalian, murid-murid biasa. Bahkan jika penegah hukum istana iblis datang, aku akan tetap membunuh mereka. Ini. Mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Bahkan para penegah istana iblis pun terbunuh. Berapa banyak kekuatan dan nyali yang dibutuhkan seseorang untuk memucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, diiringi suara gemuruh yang tergesa-gesa, sesosok tubuh bergegas berlari memasuki restoran. Pelayan sudah kembali. Kau sudah mati. Ketika asisten toko melihat orang ini, dia langsung berdiri dan tersenyum kejam pada Qin Fei Yang dan Lin Yi. Dia segera berlari ke pelayan dan berteriak. Pelayan, mereka membuat masalah di restoran Tianyu Kita. Membuat masalah di restoran Tianyu Kita. Ketika pelayan itu mendengar ini, dia segera mengangkat alisnya dan menatap Qin Fei Yang dan Lin Yi. Tongkat yang bengkok akan mempunyai bayangan yang bengkok. Kamu, pelayan, harus diberi pelajaran. Sorot mata Lin Yi berbinar dingin, paksaan tak kasat mata menindas pengurus itu. Engah. Pelayan itu juga menyemburkan darah dan melangkah mundur berkali-kali. Wajahnya pucat. Sangat kuat. Mata pelayan itu bergetar. Setelah menstabilkan langkahnya, dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Kepala pelayan restoran Tianyu, Li Xi, memberi salam kepada nona muda ini. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, harap tenang. Li Xi. Qin Fei Yang terkejut. Mengapa nama ini terdengar agak familiar? Saudara Fei Yang, jangan bilang kalau kau mengenalnya. Lin Yi menyampaikan suaranya. Nama ini memang agak familiar, tapi aku sama sekali tidak punya kesan tentang orang ini. Qin Fei Yang bergumam. Lin Yi menyeringai diam-diam dan berkata, karena kamu tidak punya kesan, maka aku akan membantu Yue Qing dan Yi Miao memberi pelajaran pada bawahan ini. Qin Fei Yang tertawa tanpa sadar. Tapi tiba-tiba, dia menghentikan Lin Yi, menatap pelayan itu dengan curiga, dan bertanya, apakah anda dari restoran Tianyu di kota Kianshan di benua utara? Hah. Pelayan itu menatap Qin Fei Yang dengan heran dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Itu benar-benar kamu. Qin Fei Yang terkekeh. Apakah kamu pernah melihatku sebelumnya? Apakah kamu juga dari kota Kianshan di benua utara? Pelayan itu curiga. Tidak untukku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia tidak mengenal orang ini, dia hanya mendengar leluhur iblis dan yang lainnya menyebutkannya. Li Xi awalnya tidak berada di benua timur, tetapi di kota Kianshan di benua utara. Kota Kianshan adalah kota yang sangat kecil. Saat itu, Li Xi adalah seorang pelayan yang tidak dikenal di restoran Tianyu di kota Kianshan. Menurut leluhur iblis dan yang lainnya, ketika alam Tianyun dan kerajaan ilahi mengadakan kompetisi persahabatan, Ryuko dan Jiang Yun Suang ingin membunuh leluhur iblis, Mu Tianyang, Dong Zengyang, dan Mu Qing, dan mengirim seorang pemuda untuk mengawasi mereka. Sebagai akibat, demi mencari musuh lama mereka, leluhur iblis dan yang lainnya memasuki kota Kianshan dan menemukan orang ini mengikuti mereka. Mereka kebetulan memasuki restoran Tianyu dan bertemu Li Xi. Pada saat itu, leluhur iblis meminta Li Xi untuk membantu menggoda pemuda dari kerajaan ilahi ini. Li Xi ini benar-benar berbakat. Dia mengambil botol giok biasa sebagai pusaka keluarga dan akhirnya memaksa pemuda dari kerajaan ilahi itu untuk berlutut dan meminta maaf di depan umum. Melihat orang ini begitu pintar, leluhur iblis dan yang lainnya secara khusus menyebutkannya ketika mereka bertemu Yue Qing kemudian. Karena Li Xi menggoda pemuda dari kerajaan ilahi dan memaksanya berlutut serta meminta maaf, Qin Fei yang merasa hal itu sangat menarik. Jadi ketika dia mendengar leluhur iblis dan yang lainnya menyebutkan masalah ini, Qin Fei yang memiliki kesan khusus tentangnya. Dia hanya tidak menyangka bahwa setelah sekian tahun tidak bertemu, seorang pelayan muda benar-benar akan datang ke kota Klautsea dan menjadi manajer restoran Tianyu. Tampaknya kemampuan orang ini sungguh bagus. Karena jika kemampuan orang ini tidak cukup baik, bahkan dengan perawatan leluhur iblis dan yang lainnya, Yue Qing tidak akan membiarkan orang ini mengelola restoran Tianyu. Lagi pula, manajer toko utama berada di bawah satu orang dan di atas semua orang lainnya. Tunggu sebentar. Saya yakin leluhur iblis dan yang lainnya tidak akan salah. Qin Fei yang berkata kepada Lin Yi dalam hati, lalu menatap Lisi dan bertanya, sebagai manajer di sini, bukankah kamu tinggal di restoran Tianyu untuk mengurusnya? Tidak, tidak. Kebetulan sekali saya harus keluar untuk urusan bisnis hari ini. Saya biasanya tinggal di toko. Tapi aku tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi segera setelah aku pergi. Harap tenang. Setelah aku menyelidikinya, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Kata Lisi. Oke. Qin Fei yang mengangguk, menatap Lin Yi, dan berkata sambil tersenyum, jelaskan kepada manajer bagaimana pelayan ini menyanjung Teta Wang Chuan dan bagaimana dia memusir kita dari restoran Tianyu. Oke. Lin Yi mengangguk. Dia merasa hal itu sama sekali tidak perlu. Tetapi karena Qin Fei yang ingin melakukan ini, dia pasti punya alasan. Sebenarnya tujuan Qin Fei yang sangat sederhana. Dia hanya ingin melihat apakah Lisi ini akan menangani masalah ini dengan tidak memihak. Jika dia mau, leluhur iblis dan yang lainnya sungguh tidak salah menilai. Namun bila orang tersebut menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi, maka jangan salahkan dia karena bersikap tidak sopan. Lagipula, dia juga turut andil dalam pendirian restoran Tianyu. Setelah beberapa saat, Lin Yi selesai menjelaskan seluruh prosesnya. Lisi menoleh ke arah pelayan itu. Wajahnya penuh amarah. Pelayan itu segera berlutut di tanah dan berkata dengan ngeri, Tuan Manager, saya terpaksa melakukannya. Kamu tidak membantah. Itu benar-benar mengejutkanku. Mata Lisi tampak suram. Ketika pelayan itu mendengar hal ini, dia tidak dapat menahan rasa ingin menangis. Dengan begitu banyak orang yang menyaksikannya, bagaimana dia berani membantah? Siapa yang memaksamu melakukannya? Lisi bertanya. Itu pasti Teta Wang Chuan. Jika aku tidak mendengarkannya, aku tidak akan bersenang-senang. Pelayan itu berkata dengan cepat. Lisi berkata dengan marah, Jika kamu tidak mendengarkannya, kamu tidak akan bersenang-senang. Apakah dia begitu kuat? Pelayan itu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Lisi berkata, Aku tidak ingin mendengar apapun lagi sekarang. Katakan saja padaku, Apa yang biasanya aku katakan kepadamu? Pelayan itu segera berkata, Anda mengatakan bahwa ketika kita berbisnis di restoran Tianyu, kita harus jujur dan adil. Kita tidak boleh melawan hati nurani kita dan memperlakukan pelanggan seperti Tuhan. Kamu masih ingat. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Kedua bersaudara itu adalah tamu restoran Tianyu. Mereka diganggu di restoran Tianyu. Sebagai anggota restoran Tianyu, Anda tidak hanya tidak melindungi mereka, Anda bahkan membantu para pembuat onar untuk mengusir mereka. Saya ingin bertanya, Siapa yang memberimu wewenang untuk melakukan ini? Lisi berteriak. Saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan Manager, Tolong beri saya kesempatan lagi. Pelayan itu ketakutan. Kamu telah merusak reputasi restoran Tianyu dan kamu ingin aku memberimu kesempatan lagi. Kau seharusnya sangat beruntung karena aku tidak membunuhmu. Keluar dari sini sekarang juga. Mulai sekarang, kalian tidak diperbolehkan melangkah setengah langkah pun ke restoran Tianyu. Lisi menunjuk ke pintu dan berteriak. Tuan Manager. Pelayan itu menatap Lisi, matanya penuh permohonan. Keluar. Lisi berteriak, niat membunuh terpancar. Pelayan itu menggigil dan bergegas berlari keluar, air mata penyesalan mengalir di wajahnya. Meskipun dia hanya seorang pelayan di restoran Tianyu, orang harus tahu bahwa restoran Tianyu telah menjadi kekuatan kelima di alam awan langit. Sekalipun dia hanya seorang pelayan kecil, dia tetap bisa mendapatkan banyak keuntungan. Lebih-lebih lagi, selama dia bersedia bekerja keras, masih ada masa depan yang cerah. Sama seperti Lisi, yang awalnya adalah seorang pelayan yang tidak mencolok, tetapi sekarang dia telah menjadi manajer toko utama, statusnya hanya kalah dari dua orang pemilik gedung. Status dan kemuliaan macam apa ini? Namun karena kesalahan sesaat, dia kehilangan semuanya itu. Tidak buruk. Gumam Kinfei Yang. Saya benar-benar minta maaf, kalian berdua. Saya benar-benar tidak menyangka pelayan saya di restoran Tianyu akan melakukan hal seperti itu. Saya minta maaf kepada kalian berdua atas namanya. Lisi berjalan ke depan Kinfei Yang dan menangkupkan kedua tangannya sambil berkata. Tidak apa-apa. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan tertawa diam-diam. Dulu, leluhur iblis dan yang lainnya benar-benar tidak salah menilaimu. Kau memang berbakat. Ikuti Yueqing dan Yimiao dengan baik dan mereka tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Leluhur iblis. Tatapan mata Lisi bergetar saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei Yang dengan heran. Lagi pula, ia memanggil kedua mandor bangunan itu dengan nama mereka. Siapa orang ini? 4.333 Sekarang, di alam Tianyun, hanya kaum naga, kaum Feng, dan klan Kirin yang berani memanggil kedua master menara dengan nama mereka, kecuali para raksasa dari berbagai kekuatan. Mungkinkah itu? Sepasang kakak beradik ini berasal dari tiga ras utama. Jika mereka berasal dari tiga ras utama, maka mereka tidak akan mampu bersikap lalai. Meskipun status ras manusia di alam Tianyun telah membaik dengan bantuan Kinfei Yang dan yang lainnya, namun masih jauh dari tiga ras utama. Perbedaan yang paling kentara adalah dasar ras manusia dan tiga ras utama. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mengejar fondasi tiga ras utama. Asisten toko itu diusir. Banyak orang menghargai pendekatan Lisi. Karena setidaknya hal itu membuktikan bahwa manajer gedung Tianyu bukanlah orang yang menggilat orang berkuasa. Namun, penghargaan adalah penghargaan. Teta Wangcuan dan yang lainnya masih ada di sana, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Lagi pula, mereka takut menyinggung ketujuh orang itu. Teta Wangcuan menatap Lisi, lalu menatap Kinfei Yang dan Lin Yi. Sedikit kebencian melintas di matanya. Dia menatap ke enam orang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan asisten toko itu, tetapi dalam situasi ini, Lisi mengusir asisten toko itu, yang sama saja dengan menamparkan wajahnya. Dia akan mengingat utang ini. Tunggu. Tapi saat ini, Lisi menghentikan ketujuh orang itu. Apakah ada hal lainnya? Teta Wangcuan menoleh dan menatap Lisi. Matanya menyala karena marah. Lain kali Anda datang ke gedung Tianyu saya, harap ingat untuk melakukan reservasi terlebih dahulu. Jangan membuat lelucon seperti itu lagi. Lagi pula, gedung Tianyu milikku tidak dibuka khusus untuk balai iblismu. Meskipun kalian adalah murid inti balai iblis, di mataku, kalian tidak berbeda dengan yang lain. Kalian semua adalah tamu di gedung Tianyuku. Aku memperlakukan kalian semua sama. Juga, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Lain kali kau datang ke gedung Tianyuku, jangan bersikap sombong. Yang lain takut pada kalian, murid-murid balai iblis, tetapi gedung Tianyuku tidak. Kalian akan perlahan-lahan mengerti alasannya. Momo ngomong, kalau kamu pergi, lunasi dulu tagihannya. Setelah Lisi selesai berbicara, dia menatap ketujuh orang itu tanpa ekspresi. Yang lain takut pada murid-murid balai iblis, tapi gedung Tianyu tidak. Kalimat ini penuh makna. Lisi secara tidak langsung memberitahu mereka bertuju agar tidak berpikir untuk membalas dendam pada menara Tianyu karena pendukum di balik menara Tianyu sama dengan pendukum di balik balai iblis, Qin Fei Yang. Bahkan petinggi-petinggi balai iblismu pun harus bersikap sopan terhadap pavilion Sukacita Surgawi, apalagi kalian para pengikut belaka. Teta Wangcuan menatap Lisi dengan muram. Ia mengeluarkan setumpuk batu jiwa dan melemparkannya ke atas meja. Kemudian, ia memimpin enam orang lainnya dan pergi tanpa sepatah katapun. Setelah ketujuh orang itu pergi, para tamu di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Lisi. Sementara itu, cara dia memandang Qin Fei Yang dan Lin Yi juga berubah. Ini merupakan suatu bentuk kekaguman. Tentu saja. Ada juga sedikit keraguan. Siapakah sebenarnya saudara-saudari ini? Seorang wanita yang terlihat begitu lembut dan rapuh ternyata memiliki kekuatan yang mengerikan. Sekali lagi, saya minta maaf. Lisi menoleh ke arah Qin Fei Yang dan pria lainnya. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saya baik-baik saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Shen Xiao Jia berjalan mendekat, membungkuk, dan berkata, saya juga meminta maaf kepada kalian berdua atas nama Balai Iblis. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimanapun juga, dimanapun itu, akan selalu ada kambing hitam. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Terima kasih. Saat aku kembali ke Balai Iblis, aku akan segera melaporkan masalah ini kepada para penegak hukum di atas. Aku harap ketujuh orang itu bisa mendapatkan hukuman yang pantas. Kata Shen Xiao Jia. Harapan. Lin Yi sedikit terkejut dan berkata dengan curiga, mereka sangat membenci makhluk-makhluk Benua Timur. Menurut aturan, mereka harus dihukum berat untuk memulihkan reputasi Balai Iblis. Mengapa kamu mengatakan mereka adalah harapan? Ceritanya panjang. Shen Xiao Jia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menatap Shen Xiao Jia sambil tersenyum, Teta Wang Chuan bukanlah orang baik. Kamu harus tetap waspada. Ada sedikit kekhawatiran dalam kata-katanya. Terima kasih atas pengingatmu yang baik, kakak. Tapi aku tidak pernah punya kesan yang baik tentang orang ini. Alasan mengapa aku datang ke Menara Tianyu kali ini murni karena kita berasal dari sekte yang sama. Shen Xiao Jia tersenyum. Itu bagus. Qin Fei Yang menghela nafas lega. Dia takut gadis itu akan terpesona dengan kata-katanya yang manis. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Kata Shen Xiao Jia. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Shen Xiao Jia tersenyum pada Lin Yi Yi dan Li Xi lagi, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Kakak, kamu terlalu tidak setia. Kakakmu sangat berkuasa, tetapi kamu tidak memberi tahu kami. Kamu membuat kami khawatir begitu lama. Pemuda berpakaian hitam dan pemuda berpakaian putih segera mengelilingi Ye Si Wen dengan sedikit ketidaksenangan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saudara-saudara, jangan marah. Kakaku suka bersikap rendah hati. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pemuda berpakaian putih itu cemberut, melirik para tamu di sekitarnya, dan bertanya dengan suara rendah, Saudaraku, haruskah kita terus duduk di menara Tianyu atau pergi ke benua barat sekarang? Mari kita duduk sebentar. Qin Fei Yang terkekeh. Tetapi, pemuda berpakaian putih itu ragu-ragu. Apakah kamu takut mereka akan menemukan seseorang untuk membalas dendam? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Dalam, pemuda berpakaian putih itu menganggup dan berbisik, Teta Wang Chuan ini sekilas bukanlah orang yang baik. Kita harus menjauh darinya. Tidak apa-apa. Selama aku di sini, mereka tidak akan berani main-main meskipun mereka punya nyali. Kalian berempat bisa makan dan minum tanpa khawatir. Lagi pula, sebagai ungkapan permintaan maafku, semua pengeluaranmu hari ini akan menjadi tanggunganku. Kata Lisi. Ini. Pemuda berpakaian putih itu masih sedikit khawatir. Karena pengurus sudah berkata begitu, apa yang kita takutkan? Kita bisa bertemu di lautan manusia yang luas. Sekarang, kita telah melalui suka dan duka bersama. Ini adalah takdir yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh mengecewakan niat baik Tuhan. Ayo pergi. Ayo lanjutkan minum. Qin Feiyang menyeret mereka berdua dan berjalan menuju meja dengan bangga. Keduanya saling memandang dan tersenyum tak berdaya. Mereka hanya bisa duduk lagi. Lin Yi menyaksikan pemandangan ini dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Tampaknya saudara Feiyang sangat menghargai kedua orang ini. Lisi telah melihat ke arah Qin Feiyang dan Lin Yi. Matanya penuh dengan kecurigaan. Siapakah mereka? Setelah mereka berempat duduk, dia melihat ke beberapa pelayan yang tidak jauh dari situ dan memerintahkan. Cepat dan rapikan Ola. Sambil menunggu, suruh dapur menambahkan beberapa piring dan kendi anggur agar keempat tamu ini bisa makan dan minum sepuasnya. Iya. Beberapa orang langsung sibuk. Ketenangan berangsur-angsur kembali ke Ola. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Dua saudara, Aku belum menanyakan nama kalian. Nama kamu. Keduanya saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka memandang Qin Feiyang dan berkata, Kakak, bukankah kamu sedang mengolok-olok kami? Kami hanya dua orang kecil. Apa gunanya menanyakan nama kami? Jangan terlalu meremehkan dirimu sendiri. Mungkin kamu bisa menjadi seseorang seperti Teta Wang Chuan di masa depan, atau bahkan lebih baik dari mereka. Qin Feiyang tersenyum. Berhenti. Saya tidak suka mendengarnya. Apa maksudmu dengan menjadi seseorang seperti dia? Orang-orang dengan niat jahat seperti dia akan mendapat balasan. Pemuda berpakaian putih itu melotot ke arah Qin Feiyang dengan ketidakpuasan. Aduh. Qin Feiyang tertegun. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Saudaraku, kamu salah paham. Maksudku kekuatannya. Aku percaya bahwa kekuatan dan status kedua saudara itu di masa depan pasti tidak akan lebih buruk darinya. Ternyata seperti ini. Kupikir kau mengatakan bahwa kita akan menjadi penjahat seperti dia di masa depan. Pemuda berpakaian putih itu tertawa datar, merenung sejenak, lalu mendesah, tapi sekali lagi, meskipun karakter Teta Wang Chuan tidak bagus, bakat dan kekuatannya sangat bagus. Saya khawatir tidak akan mungkin untuk bisa menyamai atau melampauinya. Dalam. Meskipun kami juga ingin mengharumkan nama kami sendiri, ini adalah sesuatu yang kami sendiri cukup mampu untuk melakukannya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Sangat tidak percaya diri. Qin Feiyang terkejut. Kepribadian dan perilaku mereka berdua sangat baik. Satu-satunya yang kurang adalah rasa percaya diri mereka. Setelah merenung sejenak, Qin Feiyang tersenyum dan berkata, jika suatu hari nanti. Maksudku jika, jika kedua bersaudara itu bisa menjadi penguasa suatu hari nanti, apakah kalian masih akan memperjuangkan ketidakadilan dan menegakkan keadilan seperti hari ini? Tentu saja. Jika kamu mulai bersikap egois saat kamu sudah menjadi lebih kuat, bagaimana kamu masih bisa dianggap sebagai orang yang kuat? Tanggung jawab kekuatan adalah melindungi yang lemah dan menjaga perdamaian. Keduanya berbicara tanpa berpikir dan ragu-ragu. Kata-kata mereka nyaring dan tegas. Qin Feiyang dan Lin Yi Yi saling memandang. Inilah bakat-bakat yang harus dipupuk. Orang-orang seperti Teta Wangcuan hanyalah kedok. Lin Yi Yi tersenyum dan berkata, ketika kedua saudara itu sukses di masa depan, jangan lupakan kami, saudara kandung. Ketika keduanya mendengar ini, mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pemuda berpakaian putih itu menatap Qin Feiyang dan menggelengkan kepalanya, kakak, adikmu menanggapinya dengan serius. Haha. Siapa yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan? Qin Feiyang tertawa terbahak-bahak. Lin Yi Yi sudah lama tidak begitu senang. Dia bahkan menemani kedua pemuda itu minum dan menggoda. Setelah berbicara lama, sepertinya aku tidak menyebutkan nama kalian. Apakah kedua saudara itu orang penting? Tidak berani mengungkapkan nama aslimu. Orang hebat. Keduanya tersenyum pahit lagi. Pemuda berpakaian putih itu berkata, Namaku Su Ren, dan dia Fang Sian. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Meskipun kita bukan saudara-saudara, kita tidak ada bedanya dengan saudara-saudara. Su Ren, Fang Sian. Lin Yi Yi merenung sejenak, lalu menatap keduanya dan berkata, kedua nama kalian mirip dengan Ren Sian. Pantas saja kepribadian kalian begitu baik. Ternyata nama kalian memang bagus. Nama yang bagus. Su Ren dan Fang Sian saling berpandangan, lalu menatap Qin Feiyang dan menggelengkan kepala, adikmu sungguh lucu. Haha. Qin Feiyang tertawa. Gadis ini memang lebih ceria dibandingkan saat dia berada di dunia kuno. Tampaknya kelinci kecil telah dirawat dengan baik di Pulau Awan Langit selama bertahun-tahun ini. Pemuda berpakaian hitam, Fang Sian, berkata, Jangan hanya menyebutkan nama kami. Bagaimana dengan kamu dan adikmu? Jangan katakan pada kami bahwa kamu tidak bernama. Kami. Qin Feiyang dan Lin Yi Yi saling berpandangan dan tersenyum, kami benar-benar tidak bernama. Mulut Su Ren berkedut, dan dia berkata tanpa berkata apa-apa, Kakak, kamu agak tidak jujur. Kami sudah memberitahu kamu, tetapi kamu masih menyembunyikannya dari kami. Ini, Qin Feiyang hendak berbicara. Ledakan. Tapi saat ini, aura yang kuat turun ke gedung Tianyu. Ada aura pembunuh dalam aura itu. 4.334. Ini, Su Ren dan Fang Sian terkejut dan segera meletakkan gelas anggur mereka. Karena ada tujuh aura di dalamnya. Mereka adalah kelompok Teta Wang Chuan yang berjumlah tujuh. Jelas sekali. Mereka datang ke sini untuk membalas dendam. Benar saja, mereka datang. Qin Feiyang sangat tenang. Namun dalam ketenangan ini, ada aura pembunuh yang mengerikan. Fang Sian dan Su Ren tidak merasakannya, tetapi Lin Yi Yi jelas merasakan kemarahan Qin Feiyang saat ini. Dia juga tahu. Sebelumnya, Qin Feiyang tidak membunuh kelompok tujuh Teta Wang Chuan untuk menguji sikap manajemen istana iblis. Pada saat ini, orang-orang ini datang dengan nada mengancam. Mereka tampaknya tidak datang untuk meminta maaf. Li Xi juga berlari keluar dengan tergesa-gesa. Melihat kelompok Qin Feiyang yang beranggotakan empat orang, dia menghibur, kalian tidak perlu gugup. Aku akan keluar dan berbicara dengan mereka. Setelah mengatakan itu, dia segera berlari keluar dari restoran. Ketika dia mendongak, dia melihat sepuluh sosok berdiri di langit. Selain kelompok Teta Wang Chuan yang beranggotakan tujuh orang, tiga lainnya adalah penegak hukum istana iblis. Aura mereka sangat kuat. Ayo kita keluar dan melihat-lihat juga. Qin Feiyang tersenyum tipis, meletakkan gelas anggurnya, bangkit, dan berjalan keluar pintu. Cahaya dingin melintas di mata Lin Yi Yi, dan dia juga bangkit. Fang Sian dan Suren saling berpandangan dan segera mengikuti. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Ternyata mereka adalah penegak hukum istana iblis. Lisi terkeke, melayang ke udara, dan mendarat di hadapan mereka bertiga. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Bolehkah aku tahu apa yang membawa kalian bertiga ke gedung Tianyuku? Jangan bertanya jika kamu sudah tahu jawabannya. Cepat suruh keempat makhluk nekat itu keluar dan terima kematian mereka. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada dua master menara gedung Tianyumu. Ketiga penegak hukum itu berkata dengan marah dan arogan. Mata lisi tenggelam dan berkata, Kalian bertiga, Ini keterlaluan. Aku sudah menyelidiki masalah ini. Orang-orang yang menyebabkan masalah adalah murid-murid istana iblismu. Sebagai penegak hukum, bukankah seharusnya kamu mendisiplinkan mereka? Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kami pasti akan mendisiplinkan mereka yang perlu didisiplinkan. Namun, kami tidak akan membiarkan mereka yang menyinggung martabat balai iblis kami. Sedangkan untuk menara Tianyumu, jangan berpikir bahwa kau bisa meremehkan balai iblisku hanya karena ada yang mendukungmu. Dulu, jika balai iblisku tidak setuju untuk membiarkan menara Tianyumu berkembang di benua timur, apakah kau akan berada di tempatmu saat ini? Ketiga penegak hukum itu mencibir. Bagus, bagus, bagus. Kalian sungguh tidak masuk akal. Baiklah. Selama aku di sini hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh tamu menara Tianyumu. Li Simraung. Dia telah melihat perubahan di aula iblis selama bertahun-tahun. Namun sebagai pengusaha, dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar akan menggertak menara Tianyumu sekarang? Jika mereka menelan amarahnya, bukankah pavilion Tianyumu harus berlutut di hadapan balai iblis di masa mendatang agar dapat bertahan hidup di benua timur. Anda, jangan terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Meskipun kamu adalah manajer di sini, kekuatanmu bahkan tidak sebanding dengan murid biasa di balai iblisku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah sekarang juga. Jika tidak, bahkan jika kami membunuhmu sekarang, Yue Qing dan Yi Miao tidak akan berani melakukan apapun kepada kami. Ketiga penegak hukum itu mendominasi. Teta Wang Chuan dan enam orang lainnya mencibir. Beraninya orang-orang ini melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan menentang balai iblis. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Tunggu. Tapi pada saat ini, Shen Xiao Jia bergegas terbang mendekat. Melihat ketiga penegak hukum itu, dia berkata dengan cemas, saya menyaksikan semua yang terjadi di menara Tianyu. Memang Teta Wang Chuan dan yang lainnya yang memulai masalah terlebih dahulu. Kalian tidak bisa terus bersikap tidak masuk akal. Shen Xiao Jia, apa yang kamu katakan? Sebagai seorang murid, bukankah kamu kurang sopan saat mengatakan bahwa kami, para penegak hukum, bersikap tidak masuk akal? Salah satu penegak hukum melotot marah ke arah Shen Xiao Jia. Bukankah dia mencoba menjatuhkannya? Tapi aku mengatakan kebenaran. Jika kalian terus seperti ini, aku hanya bisa mencari Tetua Huo. Shen Xiao Jia mengepalkan tangannya. Bahkan jika kau ingin mencari Tetua Huo, kau harus terlebih dahulu menghukum orang-orang yang telah menyinggung nama baik balai iblis kita. Tatapan mata ketiga penegak hukum itu berubah dingin, dan aura mereka melonjak keluar. Ola iblis benar-benar mengagumkan sekarang. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Lin Yi melangkah ke langit selangkah demi selangkah, memancarkan arus dingin yang menusuk tulang. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakak, cepat panggil adikmu untuk turun. Mereka adalah penegak hukum balai iblis. Mereka punya kekuatan untuk membunuh semua makhluk di benua timur. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Su Ren dan Fang Sian buru-buru menatapkin Fei Yang dan berkata, Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia juga melangkah ke langit dan mendarat di samping Li Xi. Itu mereka. Teta Wang Chuan menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan Li Xi. Matanya penuh dengan niat membunuh. Bunuh dirimu sendiri, kalau tidak kita harus mengambil tindakan. Ketiga penegak hukum itu memandang keduanya dan berkata dengan lemah. Bunuh diri. Qin Fei Yang bergumam. Ia menatap ketiga orang itu dan berkata, Sebagai penegak hukum balai iblis, kalian memiliki kekuatan untuk membunuh semua makhluk di benua timur. Apakah ini cara kalian menghadapinya tanpa pandang bulu? Beraninya kau mempermalukan para penegak hukum. Kau benar-benar belum mati. Teta Wang Chuan tertawa dengan marah. Tatapan mata Li Xi berubah dingin. Dia tiba-tiba melangkah maju dan langsung mendarat di depan Teta Wang Chuan. Kecepatan yang luar biasa. Ini sepertinya. Waktu instan. Mata ketiga penegak hukum itu terbelalak. Ternyata itu adalah kedalaman hukum waktu yang tertinggi. Waktu instan. Apa yang ingin kamu lakukan? Teta Wang Chuan panik dan segera mundur. Lin Yi meraih Teta Wang Chuan dan kembali ke sisi Qin Fei yang dalam sekejap. Biarkan dia pergi. Dia adalah murid utama balai iblisku. Tidak peduli siapapun kamu, selama kamu berani menyakitinya, tidak mungkin kamu bisa bertahan hidup hari ini. Ketiga penegak hukum itu kembali sadar dan segera berteriak. Lin Yi sama sekali tidak menghiraukan mereka. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Teta Wang Chuan. Wanita jalang. Teta Wang Chuan meraung. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Yi menamparnya lagi. Dia sangat kuat. Giginya berserakan di seluruh lantai. Luar biasa. Mengalahkan murid inti di depan penegak hukum. Aku belum pernah melihat orang yang begitu berani. Apalagi dia seorang wanita. Orang-orang di kota di bawah semuanya tercengang saat mereka menonton. Ini merupakan tamparan keras bagi Demon Hall. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Ketiga penegak hukum itu gemetar karena marah. Wajah ke enam murid lainnya menjadi pucat. Cara wanita ini di luar imajinasi. Untungnya, mereka tidak berbicara sebelumnya. Kalau tidak, mereka akan menjadi orang-orang yang dipukuli sekarang. Qin Feiyang menatap ketiga penegak hukum itu dan bertanya, Siapa orang yang bertanggung jawab atas balai iblis kalian sekarang? Hah? Ketiga penegak hukum itu memandang Qin Feiyang dengan heran. Katakan, kata Qin Feiyang, kenapa aku harus memberitahumu? Kau pikir kau siapa? Ketiga penegak hukum itu meraung ketakutan. Meskipun Qin Feiyang tidak memiliki aura saat ini dan tampak seperti orang biasa, tekanan yang tak terlihat membuat ketiganya sulit bernapas. Mata Qin Feiyang bersinar dengan cahaya dingin. Lisi menatap Qin Feiyang dan berbisik, sekarang, orang yang bertanggung jawab atas ala iblis adalah tiga kepala ala. Tiga master ala. Qin Feiyang terkejut. Ya, mereka adalah kepala balai sumber daya, kepala balai diakon, dan kepala balai penegakan hukum. Lisi mengangguk. Kepala balai penegakan hukum. Qin Feiyang dan Lin Yi Yi saling berpandangan dan bertanya dengan curiga, bukankah kepala balai penegakan hukum adalah Penatua Huo? Lisi menjelaskan, Penatua Huo telah melepaskan jabatan kepala balai. Kepala balai penegakan hukum saat ini adalah mantan wakil kepala balai. Begitulah kenyataannya. Qin Feiyang mengangguk, menatap Sen Xiaojia, dan berkata sambil tersenyum, Gadis, pergilah dan undang ketiga ketua aulamu. Gadis. Sen Xiaojia menatap Qin Feiyang dengan heran. Pihak lain tidak terlihat tua. Mengapa dia memanggilku seorang gadis? Cepat pergi. Qin Feiyang tersenyum sedikit. Oke. Sen Xiaojia mengangguk. Dia membuka altar teleportasi dan berjalan mendekat. Senyuman pihak lain tampaknya memiliki persona yang tak tertahankan. Dia bahkan mengundang tiga ketua aulamu. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia tidak takut kalau tiga ketua aulamu akan datang dan mengambil nyawanya? Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan. Fang Sian dan Suren juga terkejut. Pasangan kakak beradik ini tampaknya lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Berhenti berkelahi. Aku mohon padamu. Teta Wang Cuan tidak tahan lagi. Dia berlutut di kehampaan, menatap Lin Yi Yi dan memohon. Wajahnya busuk. Dagingnya rusak parah. Kelihatannya sangat tragis. Sampah. Lin Yi Yi tersenyum menghina dan menamparnya lagi. Teta Wang Cuan segera berguling di depan tiga penegah hukum seperti anjing mati. Enam murid lainnya segera melangkah maju untuk membantu Teta Wang Cuan berdiri dan bersembunyi di belakang tiga penegah hukum. Wajah mereka penuh ketakutan. Wajah ketiga penegah hukum itu tidak jauh lebih baik. Wajah mereka pucat pasi. Sekitar seratus nafas. Altar teleportasi muncul satu demi satu. Itu benar. Ada lebih dari satu altar teleportasi. Setidaknya ada lima puluh hingga enam puluh altar. Mengikuti dengan saksama. Satu persatu, sosok mulai bermunculan. Ada lebih dari selusin orang di setiap altar. Lima puluh hingga enam puluh altar berarti total enam hingga tujuh ratus orang. Kecuali Sen Xiao Jia, wajah-wajah lainnya semuanya tidak dikenalnya. Di antara semuanya, ada tiga yang paling menonjol. Ketiganya berusia setengah baya. Mereka mengenakan kostum yang indah dengan tangan di belakang punggung. Mereka seperti raja yang turun ke dunia fana, memancarkan aura yang mendominasi. Sisanya semua mengenakan kostum yang sama. Aura mereka kuat dan mata mereka tajam. Mereka semua adalah penegah hukum istana iblis. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan oleh para penegah hukum ini lebih kuat dari tiga penegah hukum yang berdiri di depan Teta Wang Cuan. Jelas sekali. Mereka tidak datang ke sini untuk meminta maaf. Mengapa mereka membawa begitu banyak penegah hukum? Ini tidak bagus. Wajah Fang Sian dan Suren penuh kekhawatiran. Pupil mata Lisi takuasa menahan diri untuk tidak mengecil. Dengan barisan yang mengerikan seperti itu, tampaknya kita harus meminta kedua kepala keluarga untuk kembali menanganinya. Namun, Qin Fei Yang dan Lin Yi tidak mengubah ekspresi mereka dari awal hingga akhir. Mereka memandang ke arah tiga ketua balai. Lin Yi benar-benar orang asing. Namun, Qin Fei Yang kurang lebih memiliki kesan terhadap mereka bertiga. Karena dia sering pergi ke Istana Iblis di masa lalu. Ia sesekali melihat ketiga orang ini, tetapi karena perbedaan status, ia tidak pernah bertemu dengan mereka. Ia bahkan tidak tahu nama mereka. Tuan-tuan Hallmasters, kalian harus menegakkan keadilan untuk murid ini. Lihat, apa yang mereka lakukan padaku. Teta Wang Chuan berlari di depan tiga Master Aola dan mengeluh dengan segala keluhannya. Ketiga ketua Aola melirik Teta Wang Chuan yang sudah tak bisa dikenali lagi, lalu menatap Qin Fei Yang dan Lin Yi, kalian berani sekali menyentuh murid Istana Iblisku. Orang yang berbicara adalah kepala balai penegakan hukum saat ini. 4.335. Saya memukulinya karena dia pantas dipukul. Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Apakah Anda harus melihat pemiliknya sebelum memukul anjing? Mendengar ini, sorot mata kepala balai diakon dan kepala balai sumber daya langsung berubah dingin. Qin Fei Yang berkata, Karena dia seekor anjing, bukankah kamu, sebagai pemiliknya, harus bertanggung jawab atasnya? Dia benar-benar sombong. Tatapan mata ketiga ketua Aola berubah dingin. Ratusan penegak hukum di belakang mereka segera menyerbu ke depan dan mengepung Qin Fei Yang dan kepala Aola diakon. Qin Fei Yang menatap para penegak hukum di sekitarnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam-dalam. Ia menoleh untuk melihat ketiga kepala balai dan berkata dengan kecewa, Kupikir saat kalian datang, kalian akan menangani masalah ini dengan tidak memihak. Namun, tampaknya aku terlalu banyak berpikir. Kau telah memukuli murid-murid balai iblis. Sekarang, kami akan mengeksekusimu di tempat. Bukankah ini tindakan yang adil? Kepala balai penegakan hukum mencibir. Apakah ini yang Anda maksud dengan tidak memihak? Apakah ini yang diajarkan penatua huo kepadamu? Qin Fei Yang menatap ke arah kepala Aola. Jangan lancang. Kepala balai penegakan hukum langsung marah besar. Mendesah. Kau telah mengkhianati kepercayaan tetua huo padamu. Penatua huo, aku memberimu posisi kepala balai penegakan hukum dengan harapan kau akan mampu melindungi keselamatan balai iblis. Namun, lihatlah para penegak hukum di bawahmu sekarang. Apa jadinya mereka? Dan para murid ini telah menyalahgunakan kekuasaan mereka di luar sepanjang hari. Sebagai manajer, kalian benar-benar menutup mata terhadap mereka. Itu tidak benar. Anda tidak menutup mata terhadap mereka. Anda menuruti dan memihak mereka. Apakah kau pernah berpikir jika hal ini terus berlanjut, balai iblis akan hancur di tanganmu cepat atau lambat? Suasana hati Qin Fei Yang saat ini hanya dapat digambarkan dengan satu kata, sakit hati. Ketika ketiga kepala Aula mendengar kata-kata ini, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka berteriak serempak, bunuh pencuri ini segera dan tunjukkan kekuatan Aula iblis. Ledakan. Ratusan penegak hukum segera melepaskan Aula yang menakutkan. Namun, pada saat ini, Aula yang lebih mengerikan menyeruak keluar. Dalam sekejap, ia menyelimuti seluruh langit di atas kota. Siapapun yang berada di bawah Aula ini tidak dapat bergerak. Ini. Tiga kepala balai dan sekelompok penegak hukum menjadi pucat karena ketakutan. Li Xi berdiri di samping Qin Fei Yang dan merasakannya dengan sangat jelas. Tiba-tiba, pemuda berbudaya dan beradab di sebelahnya tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang menakutkan, menyebabkan orang-orang merasa takut dan putus asa. Inikah kekuatannya? Itu sungguh di luar imajinasi kita. Di bawah, Su Ren dan Fang Xian juga tercengang. Mereka tahu bahwa adik lelaki ini jelas tidak sederhana. Lagi pula, adik perempuannya pun sangat kuat. Namun, dia tidak pernah membayangkan hal itu akan begitu mengerikan. Qin Fei Yang menoleh ke arah Lin Yi Yi dan berkata sambil tersenyum, Sebagai murid inti Aula Iblis, kamu hanya bermalas-malasan sepanjang hari, menindas orang, dan menghabiskan banyak sumber daya. Apa yang harus kita lakukan dengan orang seperti itu? Dia pantas mati. Lin Yi Yi berbicara dengan dingin. Dia melangkah di depan Teta Wang Chuan dan memukul kepala Teta Wang Chuan dengan telapak tangannya. Jiwanya langsung musnah di tempat. Yang tersisa hanyalah mayat tanpa kepala yang mengambang di udara. Pemandangan yang mengerikan. Ini. Mata orang-orang di kota bawah bergetar. Membunuhnya begitu saja. Sebagai murid Aula Iblis, kamu menghabiskan sepanjang hari di restoran, mencari kesenangan dan menikmati Pesta Pora. Apa yang harus kita lakukan? Qin Fei Yang berkata lagi. Kamu pantas mati. Saat kata-kata dingin itu terdengar, kenam murid Aula Iblis lainnya memercikkan darah mereka ke langit satu demi satu. Mayat melayang di udara sementara darah mengucur keluar. Kekosongan di sini telah diwarnai merah oleh darah. Pemandangannya sangat berdarah. Semua orang di kota tercengang. Tidak cukup hanya membunuh satu orang, tetapi membunuh semuanya. Kedua bersaudara itu menantang kekuatan ilahi Balai Iblis. Dari mana datangnya keberanian dan keyakinan mereka? Sebagai penegah hukum di Aula Iblis, Anda tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Apa yang harus kami lakukan? Qin Fei Yang berbicara lagi. Suara ini seperti suara lonceng kematian. Tiga penegah hukum yang datang pertama tewas di tempat. Mereka bahkan membunuh penegah hukum. Mata semua orang terbelalak karena marah. Ini terlalu gila. Pengikut dan penegah hukum Balai Iblis adalah dua konsep yang sangat berbeda. Bila yang pertama dikatakan memprovokasi Balai Iblis, maka yang kedua setara dengan menentang Balai Iblis secara langsung. Di alam awan langit saat ini, siapa yang akan melawan Balai Iblis? Bahkan orang-orang Feng, Naga, dan Kilin harus bersikap sopan terhadap Aula Iblis. Dari mana kedua orang ini berasal? Setelah membunuh begitu banyak orang, bukankah mereka takut dengan balas dendam Balai Iblis? Membantu tiran melakukan kejahatan, membantu penjahat melakukan kejahatan, dan tidak bersikap adil. Apa yang harus kita lakukan? Suara lonceng kematian berbunyi lagi. Pada saat ini, kota laut awan sunyi senyap. Semua orang menatap wanita berpakaian putih di langit. Dia seperti dewa kematian, membunuh para penegah hukum satu demi satu. Ratusan penegah hukum yang dibawa oleh tiga hallmaster semuanya terbunuh hanya dalam waktu singkat. Melihat pemandangan ini, bahkan tiga ketua Aula pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia membunuh ratusan penegah hukum tanpa berkedip. Eksistensi macam apa yang mereka ganggu kali ini? Qin Fei Yang melirik ketiga hallmaster, menatap Lin Yi Yi, dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu membicarakan tiga yang tersisa. Kirim mereka langsung ke neraka dan biarkan mereka bertobat perlahan-lahan. Oke. Lin Yi Yi menganggup dan melangkah ke arah mereka bertiga. Tidak. Petik dua. Silakan. Petik dua. Kami adalah kepala Aula dari Aula Iblis. Petik dua. Jika kau membunuh kami, Tetua Huo dan yang lainnya tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka bertiga meraung ketakutan. Tidak. Penatua Huo, Chuyun, dan para kepala Aula akan berterima kasih kepadaku karena telah membantu mereka membereskan kekacauan ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Anda. Petik dua. Ketiganya meraung dengan enggan. Namun tidak ada ruang untuk bermanuver, dan mereka tewas di tempat. Dengan meninggalnya tiga ketua Aula, semua orang yang hadir merasakan seperti disambar petir, dan pikiran mereka bergemuruh. Belum lagi membunuh para pengikut dan penegah hukum, tapi juga membunuh tiga ketua Aula. Seseorang harus tahu. Ketiga kepala Aula ini memiliki kedudukan yang sangat penting di Aula Iblis. Membunuh mereka pasti akan menyebabkan balai Iblis memburu mereka. Mengapa kamu begitu bodoh? Bukankah kau sedang mencari kematian? Kau bisa membunuh para pengikut Aula Iblis, para penegah hukum, dan tiga kepala Aula. Namun, bisakah kau membunuh tiga penguasa dan sepuluh tetua Aula Iblis? Jika para penguasa ini keluar dari pengasingan, di mana Anda bisa bersembunyi? Tidak ada tempat untukmu di seluruh alam awan langit. Su Ren dan Fang siang terbakar rasa cemas. Mengapa kamu begitu impulsif? Orang jahat akan ditindak oleh orang jahat. Mengapa kamu mencoba pamer? Sen Xiaojia dan Li Xi juga tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan hasilnya akan seperti ini. Mereka mengira bahwa Qin Fei yang telah mengirim tiga kepala Aula ke kota Lautan Awan untuk menyelesaikan permusuhan di antara mereka dan menghindari diburu oleh Aula Iblis. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar bermaksud membunuh mereka. Sekarang, mereka benar-benar menyebabkan kekacauan besar. Tak seorang pun dapat menyelamatkan sepasang kakak beradik ini. Apakah menurutmu semuanya berakhir begitu saja? Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri sambil melirik mayat-mayat yang mengambang di udara, kemudian cahaya dingin tiba-tiba bersinar di matanya. Sesaat kemudian, satu demi satu sosok muncul di depannya. Salam, Tuan Muda, Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan Komandan Pengawal Kegelapan lainnya lah yang memimpin kelompok itu. 6.000 pengawal kegelapan berdiri dengan tertib di belakang mereka. Bersihkan Balai Iblis. Terlepas dari apakah mereka murid Balai Iblis, penegah hukum, atau tetua penegah hukum Balai Iblis, bunuh mereka semua tanpa ampun. Selain itu, aliansi penggarap independen, Balai Langit, dan Balai Dewa akan melakukan hal yang sama. Bersihkan sampah ini untukku. Qin Fei yang berbicara. Meskipun aliansi penggarap independen, Balai Dewa, dan Balai Langit memiliki reputasi yang baik, pasti ada beberapa orang seperti itu di antara mereka. Iya. Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan para komandan lainnya membungkus sebagai tanggapan, lalu mereka segera memimpin 6.000 pengawal kegelapan dan menghilang ke segala arah sambil memancarkan aura pembantaian yang mengerikan. Pembantaian yang kejam terjadi begitu saja. Pada saat yang sama, Sen Xiaojia, Li Xi, dan banyak orang lain di kota di bawah menatap punggung Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan yang lainnya. Tidakkah kalian semua merasa mereka terlihat sangat familiar? Mereka melakukannya. Mereka tampaknya. Tunggu. Mereka adalah Pei Tianhong dan Wang Changyuan. Yang lainnya tampaknya juga mantan pengawal kegelapan dari Aula Darah. Tapi bukankah mereka mengikuti Qin Fei yang dan yang lainnya kekerajaan ilahi? Mengapa mereka ada di dimensi awan langit sekarang? Mungkinkah? Dalam sekejap, tatapan semua orang tertuju pada Qin Fei yang. Mata mereka mengandung kebingungan, kekaguman, keterkejutan, harapan, dan kecemasan. Di kota sebesar itu, tidak ada suara sama sekali saat ini. Qin Fei yang dan Lin Yi saling memandang dan melirik orang-orang di kota di bawah. Lin Yi tersenyum dan berkata, Saudara Fei yang, tampaknya identitasmu tidak dapat disembunyikan lagi. Saat aku meminta Pak Tua Pei dan Pak Tua Wang untuk keluar, aku sudah menduga hasil ini. Qin Fei yang tersenyum tipis. Terus Anda? Lin Yi bertanya. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan membuka lorong ruang waktu. Ia menatap Sen Xiaojia dan tersenyum, gadis, kembalilah dan minta Tetua Huo dan yang lainnya untuk datang ke Pulau Awan Langit. Setelah berbicara, tanpa menunggu Sen Xiaojia pulih, dia mengangkat lengannya dan meraih ke udara. Fangsian dan Suren dibawah segera naik ke udara tanpa terkendali dan kemudian menghilang ke dalam terowongan ruang waktu bersama-sama. Qin Dage. Pada saat ini, Sen Xiaojia akhirnya tersadar dan buru-buru berteriak, Apakah kamu benar-benar kakak Qin? Ya. Saya kembali. Pada saat itu, datanglah ke Pulau Awan Langit bersama Tetua Huo dan yang lainnya. Suara Qin Fei yang keluar dari terowongan ruang waktu. Itu benar-benar Qin Dage. Sen Xiaojia menatap terowongan ruang waktu yang menghilang, dan matanya berangsur-angsur dipenuhi kabut. Setelah bertahun-tahun, orang yang dikenal ini akhirnya kembali. Aku harus bergegas memberitahu saudara Dasuang. Ketika dia sadar kembali, Sen Xiaojia segera membuka altar teleportasi. Tanpa mempedulikan mayat ketiga kepala istana, dia berlari tanpa menoleh ke belakang. 4.336. Suasana masih sunyi senyap. Baru setelah Sen Xiaojia pergi beberapa saat, Lisi akhirnya bereaksi. Dia adalah Qin Fei Yang. Petik 2. Qin Fei Yang. Penjaga alam Awan Langit kita, dia telah kembali dari Kerajaan Ilahi. Petik 2. Tidak heran dia tahu asal usulku, tidak heran dia berani memanggil kedua penguasa menara dengan nama mereka. Petik 2. Haha, petik 2. Jadi itu dia, petik 2. Bisik-bisik awal berubah menjadi tawa. Dia bahkan menangis karena bahagia. Demikian pula. Tawa Lisi juga membangunkan orang-orang di kota bawah. Apakah itu benar-benar Qin Fei Yang? Apakah aku sedang bermimpi? Saudaraku, kamu tidak sedang bermimpi. Dia sendiri yang mengakuinya dan meminta para petinggi istana iblis untuk segera pergi ke Pulau Awan Langit untuk menemuinya. Aku penasaran siapa yang punya nyali untuk membunuh para pengikut istana iblis, para penegah hukum, dan tiga kepala balai. Jadi, dialah pelakunya. Haha, petik 2. Seperti yang diharapkan darinya, dia tidak bisa menerima pasir di matanya. Orang-orang sombong dari istana iblis itu sudah tamat. Semua orang sangat bersemangat. Siapakah yang diandalkan istana iblis saat ini? Bukankah itu Qin Fei Yang, Si Gilamo, dan Raja Serigala Bersayap Emas? Jika bukan karena ketiga penguasa ini, istana iblis akan dihancurkan oleh tiga ras utama. Tidak. Belum lagi tiga ras utama, Blood Hall saat itu sudah cukup untuk menghancurkan istana iblis. Karena saat itu, ketua aliansi penggarap jahat dan pasangan ular piton ilahi diculik oleh setan darah. Jika rencana Blood Hall dan wakil ketua aliansi berhasil, istana iblis pasti sudah lama menghilang dari benua timur. Lebih-lebih lagi, Qin Fei Yang, Raja Serigala Bersayap Emas, dan Si Gilamo Kini menjadi kepala aula kehormatan istana iblis. Status mereka di istana iblis saja sudah setara dengan kepala balai istana iblis. Hanya dengan identitas ini saja, dia sudah memiliki kekuatan mutlak untuk membunuh tiga kepala balai dari balai penegakan hukum, balai diaken, dan balai sumber daya, belum lagi sekelompok penegak hukum dan murid-muridnya. Teta Wang Chuan dan yang lainnya benar-benar buta. Mereka benar-benar memprovokasi orang ini. Jika mereka tidak mati, itu akan membuang-buang kebodohan mereka. Lihat, siapa yang berani sombong sekarang? Itu benar. Sampah-sampah dari aula kerajaan iblis ini seharusnya sudah diberantas sejak lama. Kalau tidak, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bisa terbang ke surga? Saya sudah dapat meramalkan bahwa benua timur kita akan segera kembali ke era damai. Qin Fei Yang benar-benar pria hebat. Kerumunan itu berteriak. Seolah-olah dia telah menemukan pilar spiritual. Ini adalah status Qin Fei Yang saat ini di alam awan langit. Dunia menghormati dan memujanya. Segera. Berita kembalinya Qin Fei Yang menyebar ke seluruh benua. Ini bagaikan badai tak terhentikan yang melanda seluruh alam awan langit. Qin Fei Yang. Kakek, apakah orang yang mereka bicarakan adalah Qin Fei Yang yang menghancurkan balai darah, mendukung aliansi penggarap nakal dan balai iblis, dan menekan naga, orang Feng, dan klan Kirin. Benua Selatan. Di jalan tertentu. Seorang anak lelaki berusia 7 atau 8 tahun bertanya dengan polos sambil menatap seorang lelaki tua dengan mata berkaca-kaca. Anakku, bukan hanya itu saja. Dulu, ketika para ahli dari kerajaan ilahi datang, jika bukan karena Tuan Qin yang memimpin si Gilamo dan Raja Serigala bersayap emas untuk bertarung di garis depan, alam awan langit kita pasti sudah dihancurkan oleh kerajaan ilahi. Orang tua itu mengusap kepala anak kecil itu dan tertawa serak. Apakah sekuat itu? Anak kecil itu tidak mempercayainya. Anakku, kamu sangat beruntung dan bahagia karena kamu lahir di masa yang damai ini dan tidak mengalami kesulitan seperti saat itu. Dulu, kalau bukan karena para penguasa yang berperang melawan para ahli kerajaan ilahi, aku khawatir kita masih akan terusir dari tanah air kita. Orang tua itu mendesah. Apakah kau berbicara tentang neraka Raja Neter? Anak laki-laki itu bertanya. Itu benar. Dulu, ketika kerajaan ilahi menyerbu alam awan langit kami, kami terpaksa meninggalkan tanah air kami dan memasuki neraka Raja Neter. Meskipun itu terjadi belum lama berselang, itu adalah kenangan menyakitkan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh makhluk hidup manapun. Karena pada saat itu, semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Nak, kamu tidak bisa memahami pengalaman seperti ini. Pada akhirnya, Qin Fei Yang dan para penguasa lainnya yang dengan berani bangkit dan membawa kita harapan, kelahiran kembali, dan membawa kita kembali ke tanah air kita. Orang tua itu tertawa. Air mata di matanya jatuh tak terkendali. Anak laki-laki itu menatap langit dengan senyum polos dan cerah di wajahnya. Kakek, cucumu pasti akan menjadi tokoh besar seperti mereka di masa depan. Tidak. Kebanyakan orang yang disebut orang penting adalah orang yang egois, kata Lin Feng. Kau harus belajar dari keluasan pikiran, tanggung jawab, dan tanggung jawab para penguasa ini. Kau harus melindungi alam awan langit dan orang-orang di dunia sebagai tanggung jawabmu sendiri. Hanya dengan cara ini kau akan dihormati, mengerti. Orang tua itu memberi kuliah. Saya mengerti. Anak laki-laki kecil itu mengangguk. Lelaki tua itu mengangguk sambil tersenyum puas. Ia menatap langit dan berkata sambil tersenyum, senang sekali mereka kembali dari kerajaan ilahi dalam keadaan hidup. Saya harap surga akan selalu menjaga mereka karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar baik. Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Kembalinya Qin Fei Yang dan yang lainnya bisa dikatakan mengejutkan. Alam awan langit yang tadinya damai, tiba-tiba menjadi ramai. Bahkan banyak orang tidak dapat menahan rasa kagum dan kekaguman di dalam hati mereka. Tanpa menghiraukan halangan dari klan binatang laut, mereka dengan panik menyerbu ke laut awan langit. Pulau awan langit. Di tepi tebing. Di dalam pavilion. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Dan siapa mereka? Leluhur iblis, kaisar bulu, dan kelinci kecil memandang Qin Fei Yang dan Lin Yi Yi dengan curiga, begitu pula Suren dan Fang Xian yang berdiri di samping Qin Fei Yang. Qin Fei Yang dan Lin Yi Yi telah mengembalikan penampilan asli mereka. Pada saat ini, Suren dan Fang Xian merasa seperti hidup dalam mimpi. Itu benar-benar Qin Fei Yang. Persis seperti yang digambarkan dalam legenda. Ada juga leluhur darah, kaisar bulu, dan kelinci kecil. Mereka semua adalah tokoh-tokoh besar yang terkenal di alam awan langit. Biasanya mereka hanya bisa mendengarkan legenda dari orang-orang tersebut, namun mereka tidak menyangka bahwa pada momen ini, mereka bisa melihat dari dekat tingkah laku tokoh-tokoh besar tersebut. Dan, ini masih pulau awan langit. Seperti yang diketahui semua orang, pulau awan langit adalah tanah suci laut awan langit. Tidak semua orang bisa menginjakan kaki di sana. Qin Fei Yang duduk di bangku batu, mengambil cangkir teh, dan menggelengkan kepalanya. Aku punya beberapa masalah. Aku tidak berminat untuk melanjutkan jalan-jalan. Masalah. Ketiganya terkejut. Qin Fei Yang menyesap tehnya, menatap ketiga orang itu, dan berkata dengan tidak senang, mengapa kalian tidak memberitahuku tentang situasi istana iblis. Jangan bilang kau tidak tahu. Ternyata itu karena istana iblis. Bukankah ini hanya masalah sepele? Kelinci kecil itu melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh. Hal sepele. Wajah Qin Fei Yang berubah hitam. Anda harus memahami sebuah kebenaran, puncak kemakmuran pasti menurun. Betapapun hebatnya kekuatan, suatu hari pasti akan ada kemunduran. Kata kelinci kecil itu. Tapi istana iblis tampaknya tidak lama lagi jaya. Qin Fei Yang terdiam. Tapi kamu tidak bisa mengelola istana iblis seumur hidupmu. Misalnya, anak-anak Anda di masa depan, cepat atau lambat mereka harus belajar mandiri. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya dengan ekspresi yang sangat acuh-ta'acuh. Karena dalam kehidupan ini, ia telah melihat terlalu banyak kekuatan naik dan turun, jadi ia sudah acuh-ta'acuh. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku tidak bisa menang melawanmu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya, menatap Suren dan Fang Sian, dan berkata sambil tersenyum, Saudara-saudara, kemarilah dan duduk. Hah. Mereka berdua panik. Duduk. Jangan bercanda. Kalian semua begitu kuat, beraninya kami menyamai kalian. Suren buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan, kami sebelumnya tidak mengenali Anda dan bahkan memanggil Anda saudara. Jika kami telah menyinggung Anda, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Qin Fei Yang tidak berdaya. Memang, setelah identitasnya terungkap, tidak ada cara untuk mengobrol secara normal. Nak, siapa mereka? Leluhur darah menatap mereka berdua dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Fang Sian, Suren, kita bertemu secara kebetulan di gedung Tianyu. Bertemu secara kebetulan. Leluhur darah dan dua orang lainnya tercengang. Bukankah itu pertama kalinya mereka bertemu? Pertama kali mereka bertemu, dia membawa mereka ke pulau awan langit. Apa yang sebenarnya dilakukan anak ini? Sebelumnya, mereka mengira bahwa mereka adalah teman yang ditemui Qin Fei Yang di alam awan langit. Qin Fei Yang hendak berbicara. Berdengung. Pada saat ini, Sebuah lorong ruang waktu muncul. Seorang pria parubaya berlari keluar dengan cepat. Dia adalah He Zong Tian. Apakah ini kepala kuil? Suren dan Fang Sian terkejut. He Zong Tian menatap Qin Fei Yang yang duduk di paviliun, dan secerca kegembiraan merayapi matanya. Dia buru-buru terbang ke paviliun dan berlutut dengan satu kaki. Bawahan He Zong Tian memberi hormat kepada Tuan Muda. Dia benar-benar berlutut. Suren dan Fang Sian terkejut. Secara logika, Qin Fei Yang merupakan kepala kuil kehormatan, dan He Zong Tian, sebagai kepala kuil, memiliki status yang sama dengan Qin Fei Yang. Namun kini, dia bukan saja berlutut, tetapi juga menyebut dirinya sebagai bawahan. Tampaknya beberapa rumor itu tidak berdasar. Lord Qin merupakan master kuil kehormatan dari tiga kekuatan utama, namun pada kenyataannya, statusnya berada di atas kekuatan utama lainnya. Bangun! Apakah kau ingin memperpendek umurku dengan memberiku busur sebesar itu? Qin Fei Yang menatap He Zong Tian dengan ketidakpuasan. He Zong Tian berdiri dan menggaruk kepalanya. Sebagai seorang penguasa yang bermartabat, dia benar-benar bertindak sangat naif. Jika orang luar melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Berdengung! Muncul lorong ruang waktu yang lain. Seorang wanita cantik dengan pakaian berwarna-warni menuntun dua pria paruh bayak keluar. Mereka adalah tiga kekuatan utama istana langit. Begitu ketiga kekuatan besar tiba, mereka segera memasuki pavilion dan berlutut untuk memberi penghormatan. Apa yang? Petik 2 Fang Xian dan Fang Xian tercengang. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapakah yang berani mempercayai pemandangan ini? Selama ini, apakah kamu baik-baik saja? Qin Fei Yang memandang He Zong Tian dan tiga kekuatan utama istana langit dan tersenyum. Di bawah perlindunganmu, kami baik-baik saja. He Zong Tian menganggup dan bertanya, bagaimana denganmu? Apa yang dikatakannya itu benar? Jika bukan karena Qin Fei Yang, ilmuwan gila, dan serigala bermata putih, keempat kekuatan besar itu tidak ada apa-apanya di hadapan kaum Feng, kaum Naga, dan kaum Kirin. Kami juga baik-baik saja. Qin Fei Yang tersenyum. Berdengung. Pada saat ini, muncul lorong ruang waktu yang lain. Beberapa tokoh keluar satu demi satu. Ketua Aliansi, Wakil Ketua Aliansi, Ketua Ola Agung, Ye Tian, Zhao Xiao Jin, Pasangan Shen Mang, Naga Api, dan Naga Hitam serta Luan Api yang dipercayakan oleh Qin Fei Yang untuk mengawasi Aliansi Penggarap Nakal. Ini, petik 2. Su Ren dan Fang Xian memandang orang-orang ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah. Tak perlu dikatakan lagi, Master Aliansi adalah tokoh penting yang dihormati puluhan ribu orang kemanapun ia pergi. Adapun Ye Tian, Zhao Xiao Jin, dan Naga Api, mereka seperti matahari di langit di daratan barat tahun ini. Ini karena mereka telah membuka pintu potensi dan juga memperoleh miniatur hukum. Selain itu, mereka memiliki susunan waktu yang bertahan selama 5.000 tahun. Selain itu, mereka awalnya berbakat, sehingga kekuatan mereka telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Bahkan reputasi mereka di alam awan langit telah menyusul kaum Feng, kaum Naga, dan para jenius Kirin. Jadi, banyak orang generasi muda yang mengenal mereka. 4.337 Qin Dage Murid yang baik Kakak yang baik Sekelompok orang muncul dan berlari ke pavilion. Mereka memandang Qin Fei Yang dengan senyum di wajah mereka. Qin Fei Yang juga segera bangkit. Melihat wajah-wajah yang sudah lama tidak dilihatnya, matanya tak kuasa menahan air mata. Karena semua orang di sini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengannya. Dia menyayangi Zhao Xiao Jin seperti saudaranya sendiri. Ye Tian, Naga Api, Naga Hitam, Luan Api, dan yang lainnya seperti saudara baginya. Wakil pemimpin adalah gurunya. Pemimpin aliansi, anggota Hall of Fame, dan pasangan ular piton api semuanya merupakan tetua yang dihormatinya. Mereka adalah keluarga Qin Fei Yang. Saudaraku, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kembalilah hidup-hidup. Naga Hitam berubah wujud menjadi manusia dan berubah menjadi pria kasar. Dia melangkah maju dan memeluk Qin Fei Yang erat-erat. Terima kasih, saudara Naga Hitam. Qin Fei Yang menyeka air matanya. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, perasaan semua orang terhadapnya tidak akan pudar. Apakah kakak ketiga sepopuler itu? Kelinci kecil bergumam dan menatap Qin Fei Yang. Naga Api memamerkan giginya dan berkata, Paman Kelinci, apakah kamu cemburu? Atau iri? Nyah. Kelinci kecil melotot padanya. Qin Fei Yang memandang pemimpin aliansi dan yang lainnya dan bertanya, di mana kakak senior dan Xiao Xian. Mereka menemani Zhuotian Sheng, Lu Zheng Yuan, dan Pena Tuwayu. Pemimpin aliansi tersenyum. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup menyadari hal itu. Calon ayah mertuanya memang perlu ditemani. Berdengung. Terowongan ruang waktu lainnya muncul. Leluhur darah mendongat dan berkata sambil tersenyum, sepertinya tidak akan ada cukup banyak orang di sini hari ini. Sekarang berita tentang kepulangan Qin Fei Yang dan yang lainnya telah menyebar, mantan teman dan sahabat lama mereka pasti akan datang ke Pulau Awan Langit satu demi satu. Ini adalah wilayah Paman Kelinci. Sejak kapan tempat ini menjadi tempat baginya untuk bertemu teman-temannya? Dia tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Kelinci kecil mengeluh dengan tidak senang. Kami bukan orang luar sejak awal. Kaisar bulu terkekeh. Saat terowongan ruang waktu terbuka, dua sosok yang dikenalnya memasuki pandangannya. Mereka tak lain adalah Ki Saoyun dan lelaki tua berjanggut putih. Dia tampaknya. Su Ren dan Fang Sian memandang Ki Saoyun dengan heran. Saudara Qin. Ki Saoyun tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan mendekat dengan kedua lengannya terbuka lebar. Kakak Qi, apa kabar? Qin Fei Yang juga menghampirinya sambil tersenyum, dan kedua pria itu saling berpelukan. Tentu saja. Tentu saja, mereka akan berhenti saat sudah waktunya. Kalau tidak, orang akan mengira mereka gay. Itu benar-benar patriark muda klan Kilin, Ki Saoyun. Konon katanya orang ini adalah calon penguasa Kirin. Saat ini, berbagai klan besar klan Kilin semuanya dipimpin olehnya. Fang Sian dan pria lainnya bergumam. Ini terlalu memejutkan. Namun, pada saat ini, terowongan ruang waktu yang lain. Seorang pria setengah bayah yang lembut dan berkelas keluar bersama seorang pria muda yang berpenampilan luar biasa. Salam, Paman. Begitu pria paru bayah itu muncul, Qin Fei Yang segera melangkah maju dan membungkuk. Ini karena orang ini adalah Huo Wen Chang, Ayah Huo Wu. Kau masih tahu cara kembali. Kupikir kau telah meninggal di kerajaan ilahi. Huo Wen Chang menatap Qin Fei Yang dengan air mata di matanya. Ayah, jam berapa sekarang? Mengapa ayah masih mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu? Pemuda di sampingnya menatap Huo Wen Chang tanpa berkata apa-apa. Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Qin Da Ge, lama tidak bertemu. Kamu tampaknya menjadi lebih tampan. Benarkah begitu? Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Qin Fei Yang terkekeh. Pemuda ini adalah adik laki-laki Huo Feng, Pyrotechnic Glow. Dia seorang pemuda yang suka minum. Benar. Sayalah yang memiliki mata terbaik. Kaka, kita sudah lama tidak bertemu. Bukankah seharusnya kamu menyiapkan hadiah untukku? Cahaya Pyrotechnic menyeringai. Aduh. Qin Fei Yang tertegun dan berkata, Cari saja kaka iparmu. Kaka ipar. Kaka ipar juga sudah kembali. Mengapa aku tidak melihatnya? Pyrotechnic Glow sedikit terkejut. Dia segera melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Ini. Qin Fei Yang melirik leluhur darah. Leluhur darah tak kuasa menahan diri untuk menatap saat mendengar sebutan serigala bermata putih. Ada apa? Cahaya Pyrotechnic itu mencurigakan. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Huo Hu dan Li Feng muncul. Ayah. Orang tua. Keduanya segera berlari ke Huo Wen Chang dan leluhur darah. Orang tua mana? Kamu mau dipukuli? Wajah sang leluhur darah menjadi gelap. He hei, dengan tulang-tulangmu yang tua, aku khawatir kau tidak akan bisa mengalahkanku sekarang. Li Feng menyeringai. Mulut leluhur darah berkedut. Ia menatap Li Feng dan menepuk bahunya. Tidak buruk, seperti yang diharapkan dari murid. Tentu saja. Li Feng tersenyum bangga. Pada saat yang sama. Huo Wen Chang, Huo Wen Chang, dan Huo Hu juga terus-menerus bertanya tentang kesejahteraan mereka. Lagi pula, mereka telah berpisah selama bertahun-tahun. Dan mereka telah pergi ke kerajaan ilahi. Mereka pasti punya banyak hal untuk dikatakan. Fang Xian dan Su Ren sudah mati rasa. Bukan hanya klan kirin, bahkan suku Feng pun datang. Seperti yang diharapkan dari Qin Fei Yang. Begitu berita kepulangannya menyebar, hal itu menarik tamu dari segala penjuru. Berdengung. Segera. Sebuah lorong ruang waktu muncul lagi. Keduanya mendongak. Mungkinkah itu naga? Faktanya, mereka tidak tahu bahwa naga tidak akan datang karena Long Chen dan Long Qin telah kembali ke sarang naga. Namun, Qin Fei Yang tahu betul di dalam hatinya bahwa itu pasti Penatua Huo dan yang lainnya. Dia juga menatap lorong ruang waktu. Tentu saja. Yang pertama kehabisan adalah Shen Xiao Jia dan Shen Dasuang. Begitu mereka berdua keluar, mereka melihat begitu banyak orang, dan mereka semua adalah penguasa alam awan langit. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kemudian, mereka menahan kegembiraan mereka dan melangkah maju untuk memberi hormat kepada mereka masing-masing. Para raksasa tentu saja tidak asing dengan Shen Xiao Jia dan Shen Dasuang. Selain itu, mereka memuji bakat mereka. Tentu saja. Semua orang tahu bahwa entah Shen Xiao Jia atau orang lain di desa keluarga Shen, semua berkat Qin Fei Yang mereka bisa mendapatkan apa yang mereka miliki hari ini. Setelah memberi hormat kepada para raksasa, keduanya berlari ke arah Qin Fei Yang. Mereka begitu gembira hingga tidak dapat berkata apa-apa. Terutama Shen Dasuang. Karena Qin Fei Yang tidak hanya mengubah nasib desa keluarga Shen, tetapi juga memperpanjang umur kakeknya, Shen Mulin. Jika tidak, Shen Mulin akan berubah menjadi tumpukan tanah kuning. Oleh karena itu, dia tidak hanya menghormati Qin Fei Yang, tetapi juga merasa berterima kasih. Hanya kalian berdua. Qin Fei Yang bertanya. Hanya kita untuk saat ini. Shen Xiao Jia mengangguk. Bagaimana dengan Penatua Huo dan yang lainnya? Qin Fei Yang was suspicious. Mereka. Shen Xiao Jia ragu-ragu sejenak dan menghela nafas, setelah mereka keluar dari pengasingan, mereka merasa sulit membayangkan situasi terkini di Istana Iblis, jadi mereka secara pribadi pergi untuk menyelidiki. Jadi begitu. Qin Fei Yang tercerahkan. Tentu saja, tidak perlu meragukan Penatua Huo, Chuyun, dan kepala Istana Iblis. Bagaimanapun, kontribusi mereka terhadap Istana Iblis dan rasa tanggung jawab mereka jelas bagi semua orang. Orang hanya bisa berkata bahwa mereka telah mempercayai orang yang salah kali ini, menyerahkan tanggung jawab yang begitu berat kepada tiga ketua olah. Ada terlalu banyak orang dan pavilion tidak dapat lagi menampung mereka. Semua orang berkumpul di tanah datar di puncak gunung dan duduk melingkar. Fang Sian dan Suren duduk diam di samping, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Istana Iblis terlalu arogan dalam beberapa tahun, tahun terakhir. Qi Saoyun tersenyum. Yang lainnya menganggup tanpa suara. Qin Fei Yang berkata dengan tak berdaya, lalu mengapa kalian semua hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun? Beranikah kita melakukan sesuatu? Istana Iblis didukung olehmu. Huo Wenchang terkekeh. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Alasan ini sungguh tidak dapat disangkal. Suara mendesing. Pada saat ini, terowongan ruang waktu lainnya muncul. Sekelompok orang keluar. Mereka mengira itu adalah Penatua Huo dan yang lainnya, tetapi ternyata itu adalah empat binatang pelindung, kaisar singa laut, dan kaisar binatang lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang berdiri satu demi satu untuk menyambut mereka. Dan yang menyambut mereka tentu saja empat binatang pelindung. Kempat binatang pelindung itu tidak hanya menjaga alam awan langit selama bertahun-tahun, tetapi mereka juga merupakan guru kaisar manusia dan kaisar bulu. Oleh karena itu, status mereka di alam awan langit tidak bisa diremehkan. Kamu kembali. Pemuda itu tersenyum serak, menatap Qin Fei Yang dengan tatapan ramah. Iya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, saya minta maaf telah membuat keempat senior khawatir. Siapa yang meminta kita menjadi begitu tidak berguna? Kita hanya bisa khawatir dalam diam di alam awan langit. Vermilion Bert menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lihat apa yang kamu katakan. Dulu, kalau bukan karena kalian berempat yang tanpa pamrih menjaga tanah ini, bagaimana mungkin ada alam awan langit seperti sekarang ini? Dan tidak akan ada panggung bagi kami, para junior, untuk menunjukkan bakat kami. Qin Fei Yang tersenyum. Tak seorang pun dapat menghapus pengabdian keempat binatang pelindung terhadap alam awan langit. Tidak seorang pun yang memenuhi syarat untuk menghakimi mereka. Dasar bocah nakal, mulutmu semanis madu. Mari kita duduk dan bicara. Jangan hanya berdiri di sana. Naga Azure terkekeh. Qin Fei Yang melihat pemandangan bahagia ini sambil tersenyum. Kemudian, dia menoleh ke arah kaisar singa laut dan kaisar binatang lainnya. Dia terkekeh dan berkata, Senior, apakah kalian sudah menghabiskan anggur yang kuberikan? Hah. Kelompok kaisar binatang menatap Qin Fei Yang dengan heran. Begitu mereka bertemu, dia bertanya apakah mereka sudah menghabiskan anggurnya. Mungkinkah di mata anak ini, mereka semua pemabuk? Qin Fei Yang berbisik, Kali ini, ketika aku kembali dari kerajaan ilahi, aku membawa kembali banyak anggur ilahi, dan bahkan banyak anggur ilahi bermutu tinggi. Benar-benar. Mata para kaisar binatang berbinar. Beberapa kaisar binatang bahkan meneteskan air liur. Qin Fei Yang berkata, Tapi semuanya ada di tangan kakak. Apa? Kau memberikan semuanya padanya. Lalu apa yang kamu katakan sekarang? Bukannya kau tidak tahu karakter kelinci sialan itu. Hal-hal lain baik-baik saja, tetapi anggur suci, begitu jatuh ke tangannya, bisakah kita merebutnya? Kelompok kaisar binatang memandang Qin Fei Yang dengan penuh kebencian. Hal yang baik sekali, dan kau hanya memikirkan kakakmu saja, sungguh tidak berperasaan. Haha. Itu tergantung pada kemampuanmu. Qin Fei Yang tertawa, berjalan ke sisi kaisar bulu, duduk, dan mengobrol dengan semua orang. Kaisar singa laut dan kaisar binatang lainnya berjalan mendekat dan menatap kelinci kecil itu. Pada saat ini, kelinci kecil yang tak kenal takut itu tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalanya. 4.338 Waktu yang dihabiskan bersama sangatlah membahagiakan. Terutama para sahabat yang telah melalui hidup dan mati bersama. Namun, tidak peduli siapapun orangnya, Qin Fei Yang tidak pernah menyebut kerajaan ilahi kepada siapapun. Karena tekanan dan tanggung jawab ini dapat dipikul olehnya, ilmuwan gila, dan yang lainnya. Tidak perlu menyeret orang lain ke dalamnya. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar satu jam berlalu. Berdengung. Bersamaan dengan terowongan Ruang Waktu, Penatua Huo, Chuyun, dan Master Aula Iblis akhirnya tiba. Melihat sekelompok orang yang duduk di puncak gunung, mereka bertiga merasa senang sekaligus sedih. Mereka senang bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya telah kembali hidup-hidup. Ini karena mereka memperlakukan Qin Fei Yang, ilmuwan gila, dan serigala bermata putih sebagai junior mereka. Meskipun mereka telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, mereka sering memikirkan Qin Fei Yang dan yang lainnya yang sedang bertempur di kerajaan ilahi. Mereka bertanya-tanya apakah mereka dalam bahaya. Apakah mereka baik-baik saja. Mereka mengesampingkan masalah-masalah di Aula Iblis dan berkultivasi dalam pengasingan dengan sekuat tenaga. Mereka ingin menjadi lebih kuat sehingga mereka dapat membantukin Fei Yang dan yang lainnya berbagi sebagian tekanan di masa depan. Mereka bersedih karena telah bekerja keras membawa Demon Hall menuju puncak dan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sekarang, mereka telah menjadi seperti ini. Meskipun itu bukan kesalahan mereka, mereka juga bertanggung jawab. Hal ini karena mereka secara pribadi telah menyerahkan pengelolaan Aula Iblis kepada tiga kepala Aula. Pada saat ini mereka merasa sangat bersalah. Aula Iblis dapat mencapai statusnya saat ini karena Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun sekarang, mereka telah mengecewakan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mereka bisa memahami perasaan Qin Fei Yang saat ini. Dia pasti sangat kecewa. Qin Fei Yang berdiri dan menyapa mereka sambil tersenyum, Penatua Huo, Kepala Aula, Nona Chuyun, Lama tak berjumpa. Ketiganya saling berpandangan dan menundukkan kepala. Mereka sedikit malu. Qin Fei Yang menghibur mereka. Kalian bertiga tidak perlu bersikap seperti ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Jangan menghibur kami. Tetua Huo mengangkat kepalanya dan menatap Master Aliansi, He Zong Tian, Master Aula Istana Langit, dan orang-orang penting lainnya di puncak gunung. Dia menghela nafas dan berkata, Kita semua mengelola sebuah benua, tetapi dibandingkan dengan mereka, kita benar-benar malu. Dalam satu jam terakhir, mereka tidak hanya menyelidiki situasi terkini di Devil Hall, tetapi juga situasi terkini di Rock Cultivator Alliance, Sky Hall, dan Deities Hall. Dibandingkan dengan aliansi penggarap nakal, Balai Langit, dan Balai Dewa saat ini, Balai Iblis mereka terlalu rendah. Meskipun yang bersalah adalah tiga kepala istana, kita juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kita seharusnya tidak mengasingkan diri dan seharusnya keluar sesekali untuk mengawasi. Chuyun menghela nafas, wajahnya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Dapat dikatakan bahwa sebagai wakil kepala Aula, dia paling kesal dibandingkan siapapun karena Aula Iblis telah jatuh ke kondisi seperti itu. Ini karena dia selalu memperlakukan istana Iblis sebagai rumahnya. Memang, ketika dia masih sangat muda, dia sudah memasuki Aula Iblis dan selalu tinggal di sana. Aula Iblis telah lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Dengan pelajaran ini, saya akan lebih memperhatikannya di masa mendatang. Ayo, kita duduk dan bicara. Lagi pula, aku bahkan memilih dua orang jenius yang menjanjikan untuk Devil Hall selama perjalanan ke kota ini. Qin Fei Yang tersenyum. Orang jenius yang menjanjikan. Mereka bertiga tercengang. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Dia tidak sedang berbicara tentang kita, kan? Fang Xian dan Su Ren saling bertukar pandang, dan mereka tak dapat menahan perasaan sedikit antisipasi dan gugup di hati mereka. Pena Tua Huo menatap Qin Fei Yang dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak marah? Saya marah. Lagi pula, aku juga punya perasaan terhadap Devil Hall. Kalau tidak, aku tidak akan meminta Pei Tua dan Wang Tua untuk memimpin 6.000 pengawal bayangan untuk membersihkan balai iblis. Namun, saya bukanlah seseorang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lagi pula, ini bukanlah sesuatu yang kalian semua ingin lihat terjadi. Karena kalian semua pasti ingin balai iblis menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Namun di masa depan, kalian semua benar-benar harus tetap waspada dan menyerahkan wewenang di tangan kalian kepada seseorang yang benar-benar dapat kalian percaya. Qin Fei Yang tersenyum. Terima kasih. Pena Tua Huo dan yang lainnya menatap Qin Fei Yang dengan rasa terima kasih. Dengan kalimat ini, hati mereka yang gelisah dapat menjadi tenang. Terus terang saja. Sekarang mereka menghadapi Qin Fei Yang, mereka masih merasakan banyak tekanan. Ini karena Qin Fei Yang saat ini, baik dari segi kekuatan maupun status, bukan lagi pemuda yang dulu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Sekarang, Qin Fei Yang bisa menghancurkan suatu kekuatan hanya dengan sepatah kata saja. Teman lama, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Lain kali, berhati-hatilah. Ketua Aliansi memandang Ketua Huo yang berjalan mendekat dan terkekeh. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melihat lelucon sebesar itu? Pena Tua Huo mengerutkan bibirnya. Haha. Ketua Aliansi tidak dapat menahan tawa. Pena Tua Huo menatap tajam ke arah Ketua Aliansi dan mengamati sekelilingnya. Ia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, di mana mereka. Kakak senior dan Xiao Xian ada di daratan barat. Long Chen dan Long Qin telah kembali ke sarang naga. Adapun serigala bermata putih, saya tidak tahu ke mana dia pergi. Jangan pedulikan dia. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Pena Tua Huo berkata, jadi, kalian semua kembali kali ini. Ya. Qin Fei Yang tersenyum. Bagus. Pena Tua Huo menganggup dengan gembira. Tidak ada yang bisa membuatnya lebih bahagia daripada ini. Qin Yun bertanya, lalu, kerajaan ilahi sekarang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, jangan bicara tentang kerajaan ilahi. Jarang sekali kita bisa berkumpul, jadi mari kita bicarakan tentang kehidupan sehari-hari kita. Ekspresi wajah Qin Yun membeku. Kata-kata ini dapat dikatakan memiliki makna yang lebih dalam. Yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Tampaknya urusan kerajaan ilahi belum berakhir. Saudara-saudara, kemarilah. Qin Fei Yang melambai pada Fang Xian dan Su Ren. Mereka berdua saling berpandangan, lalu segera bangkit dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menatap Pena Tua Huo dan tersenyum. Dua talenta yang baru saja kusebutkan adalah mereka. Salah satunya bernama Fang Xian, dan yang lainnya bernama Su Ren. Bukan hanya Tua Huo, yang lainnya juga memandang Su Ren dan Fang Xian. Mereka sangat mengenal Qin Fei Yang. Mereka yang dinilai berharga oleh Qin Fei Yang pastinya tidak buruk. Saya pernah bertemu mereka di Menara Tianyu sebelumnya. Saya sudah memuji karakter dan watak mereka, dan mereka cukup bagus. Awalnya mereka berencana untuk pergi ke Aliansi Penggarap Nakal di Benua Barat, tetapi saya pikir Istana Iblis membutuhkan bakat seperti mereka sekarang, jadi saya akan menyerahkan mereka kepada Anda sekarang. Qin Fei Yang menatap Pena Tua Huo dan tersenyum. Jadi, mereka akan pergi ke Aliansi Penggarap Nakal. Ketua Aliansi, Wakil Ketua Aliansi, dan Ketua Aula dari Aula yang mulia tercengang. Ketika mereka sadar kembali, Wakil Ketua Aliansi segera melotot ke arah Qin Fei Yang dan memarahi, Bocah Nakal, kau memburu orang-orang kami. Sama sekali tidak. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tuan, mereka berasal dari Benua Timur. Karena Istana Iblis telah bersikap sombong selama bertahun-tahun, mereka tidak tahan dengan perilaku mereka, jadi mereka pergi ke Aliansi Penggarap Bajingan. Kalau begitu biarkan mereka pergi. Apa maksudmu dengan mencegat mereka di tengah jalan? Air ini harus seimbang. Aula Kepala Aula Agung juga melotot ke arah Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan. Karena Qin Fei Yang sangat menghargai mereka dan bahkan secara pribadi menilai bahwa mereka berdua memiliki bakat yang dapat dibentuk, mereka pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Mereka tidak bisa begitu saja menyerahkan bakat seperti itu ke Istana Iblis. Hei, hei, hei. Ada apa denganmu? Apakah tidak ada bakat di Benua Barat? Mengapa kamu harus datang ke Benua Timur kami untuk merebutnya? Penatua Huo melotot ke arah mereka berdua. Bakat tidak membeda-bedakan negara. Lagipula, Istana Iblis hanya bisa menyalahkan kalian sendiri. Ketua Aliansi akhirnya angkat bicara. Karena mereka berbakat, bagaimana bisa kita membiarkan Istana Iblis mendapatkan mereka dengan mudah? Mendengar ini, Tetua Huo melotot marah ke arah Master Aliansi, tetapi dia tidak bisa membantah. Itu karena itu adalah kebenaran. Menurut penyelidikan mereka sebelumnya, Istana Iblis memang telah kehilangan banyak talenta selama bertahun-tahun, dan semua talenta itu telah berpindah tangan ke Aliansi Penggarap Nakal, Kuil Para Dewa, dan Istana Surgawi. Kita semua adalah teman lama, jadi mengapa kau harus bertarung? Mengapa kau tidak membiarkan mereka pergi ke Kuil Dewa? Jangan sampai Istana Iblis dan Aliansi Penggarap Nakal berkelahi dan merusak persahabatan kita. Hei Zongtian terkekeh. Kalau begitu, bukankah seharusnya kami berterima kasih padamu? Para pemimpin Istana Iblis dan Aliansi Penggarap Jahat melotot ke arah Hei Zongtian. Kita semua berada di pihak yang sama. Jangan bersikap begitu sopan. Hei Zongtian juga tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Para pemimpin memutar mata mereka. Sebenarnya, Istana Surgawi juga sangat bagus. Kepala Kuil Istana Surgawi tiba-tiba berbicara. Semua orang tercengang. Terutama Suren dan Fang Sian, mereka saling memandang. Mereka adalah dua orang biasa, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi kue panas yang diperebutkan oleh keempat kekuatan besar. Apakah ini status Qin Fei Yang saat ini di alam awan langit? Selama dia menyukai seseorang, bahkan jika itu adalah orang yang biasa-biasa saja, mereka dapat menentang surga dan mengubah nasib mereka menjadi naga di antara manusia dalam satu gerakan. Itu benar-benar membuka mata mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa Qin Fei Yang dan Lin Yi mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan itu di gedung Heavenly Joy. Ternyata Qin Fei Yang sudah menyukai mereka sejak saat itu. Apa yang telah mereka lakukan hingga harus menerima hal ini? Bagaimana bisa eksistensi yang unggul ini menyukai mereka? Bukankah mereka hanya dua orang kecil? Apa yang perlu dipertengkarkan? Biarkan mereka memilih sendiri. Mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Kelinci kecil melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Itu benar. Meskipun kita kuat, kita tidak dapat mengendalikan pilihan dan nasib orang lain. Kaisar bulu terkekeh. Baiklah. Wakil ketua aliansi menganggup dan menatap Suren dan Fangsian. Pikirkan sendiri. Apakah kalian ingin pergi ke Istana Iblis, Aliansi Penggarap Jahat, atau Istana Surgawi atau Kuil Para Dewa? Keduanya melirik ke arah kelompok pemimpin itu dan terdiam cukup lama. Tiba-tiba, mereka saling memandang pada saat yang sama dengan jejak tekat di mata mereka. Terima kasih, para senior, atas apresiasinya. Seperti yang dikatakan Lord Kinn sebelumnya, kami berasal dari Benua Timur. Keluarga dan teman kami semuanya ada di Benua Timur. Jika Istana Iblis benar-benar dapat kembali ke kejayaannya di masa depan, pilihan pertama kami pastilah Istana Iblis. Keduanya membungkuk dan berkata. Mendengar ini, para pemimpin aliansi penggarap jahat, Istana Surgawi, dan Kuil Para Dewa tidak dapat menahan rasa kecewa. Tetua Huo, Chuyun, dan Master Istana Iblis memperlihatkan sedikit ekspresi kegembiraan. Jangan khawatir. Orang tua ini berjanji bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi di Istana Iblis di masa mendatang. Kata Penatua Huo dengan suara yang dalam. Chuyun dan Master Istana Iblis mengangguk. Setelah pelajaran ini, mereka tidak berani ceroboh. Sebab, tidak peduli apapun vaksinya, hanya dengan memperlakukan rakyatnya dengan baik dan meninggalkan reputasi yang baik, mereka akan mampu melangkah lebih jauh. Istana Iblis telah ada selama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa membiarkannya hancur di tangan mereka. Karena Senior Huo secara pribadi telah menjaminnya, maka saudara-saudara kita akan memilih Istana Iblis. Keduanya saling memandang dan berlutut di tanah pada saat yang sama. Murid Suren dan Fang Sian memberi hormat kepada Kepala Istana, Wakil Kepala Istana, dan Senior Huo. Bagus, bagus, bagus. Tetua Huo sangat senang. Ia secara pribadi membantu mereka berdua berdiri dan menatap Sen Xiaojia dan Sen Dazuang. Ia berkata dengan suara serak, Xiaojia, Dazuang, mulai sekarang, kalian berdua akan memimpin mereka dan mengajari mereka cara berkultivasi. Jagalah kedua adik junior ini dengan baik. Baiklah. Sen Xiaojia dan Sen Dazuang mengangguk. Kinfei yang menatap Sen Dazuang dengan heran dan bertanya, Dazuang, kamu juga ada di Istana Iblis. Sen Dazuang menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum konyol, aku ingin pergi ke aliansi penggarap jahat, tetapi kakek bersikeras agar aku datang ke Istana Iblis untuk mengurus Xiaojia. Jadi begitu. Apakah kakekmu baik-baik saja? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Bagus. Kakek tiba-tiba menjadi dewa perang dan sangat termotivasi. Dia bersiap untuk menerobos ke alam dewa ilahi. Lagi pula, dia sering membicarakanmu. Sen Dazuang mengangguk. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak akan memiliki masalah untuk menerobos ke alam dewa ilahi, apalagi alam dewa ilahi. Kinfei yang terkekeh. Alam dewa ilahi. Sen Dazuang tertegun. Dia tertawa datar dan berkata, saya khawatir ini akan sedikit sulit. Apakah kamu meremehkan kakekmu? Saya belum pernah mendengar tentangnya. Tua tapi bersemangat. Kinfei yang tertawa lalu melirik semua orang di depannya. Ia berkata sambil tersenyum, melihat kalian semua baik-baik saja, aku merasa lega. Kali ini, dia kembali untuk memberikan warisan ultimate profound untuk meningkatkan kekuatan Sky Cloud Realm secara keseluruhan. Kedua, dia ingin melihat bagaimana keadaan teman-teman lama ini. Dan sekarang, tampaknya semua orang baik-baik saja. 4.339. 4.339. Segera, dua orang lagi datang ke pulau awan langit. Mereka adalah Yueqing dan Yi Miao. Bagi mereka, Kinfei yang dan yang lainnya bukan hanya teman mereka, tetapi juga dermawan mereka. Karena, tanpa dukungan dan perhatian Kinfei yang dan yang lainnya, gedung Sky Joy tidak akan dapat mencapai statusnya saat ini. Bisa dikatakan bahwa, segala yang mereka miliki sekarang adalah berkat Kinfei yang dan yang lainnya. Selama sehari semalam penuh. Semua orang duduk bersama di puncak gunung, tertawa dan mengobrol seolah-olah mereka punya banyak hal untuk dikatakan. Dalam sekejap mata, langit berubah putih. Matahari terbit perlahan. Berdengung. Saat lorong ruang waktu muncul, Bei Tianhong, Wang Chang Yuan, dan komandan pengawal kegelapan lainnya memimpin 6.000 pengawal kegelapan kembali. Masing-masing dari mereka memancarkan aura berdarah. Selama sehari semalam dan semalam, banyak sekali orang yang tewas di tangan mereka. Terutama orang-orang dari Demon Hall, hampir sepertiganya terbunuh. Ini angka yang mengerikan. Ini karena kemungkinan ada lebih dari 10 juta pengikut di Demon Hall saat ini. Sepertiganya berarti 3 hingga 4 juta orang. 3 sampai 4 juta. Mendengar angka ini, Tetua Huo, Chu Yun, dan Master Aula Iblis semuanya patah hati. Mereka hanya mengasingkan diri selama beberapa tahun dan Balai Iblis sudah menjadi sangat korup. Itu benar-benar pelajaran yang mendalam. Pada saat yang sama, metode Pei Tianhong dan yang lainnya juga mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya dalam sehari semalam, mereka telah melenyapkan empat kekuatan utama. Efisiensi dan metode seperti itu sungguh membuat kulit kepala seseorang merinding. Tak perlu dikatakan lagi, makhluk lain di alam awan langit tentu saja tidak perlu disebutkan. Di mata mereka, para pengawal kegelapan ini bagaikan malaikat maut. Tadi malam, aku melihat dengan mataku sendiri bahwa lebih dari selusin pengawal kegelapan muncul di kota Laut Timur. Kekuatan mereka terlalu mengerikan. Ada puluhan enforcer di Demon Hall. Saat berhadapan dengan mereka, mereka benar-benar seperti anak ayam kecil. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan dan terbunuh di tempat. Kemarin di Tanah Barat, aku juga melihat dua pengawal kegelapan. Dengan lambayan tangan mereka, mereka menghabisi lebih dari selusin pengikut aliansi pembudidaya nakal yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Petik 2. Semua orang berdiskusi. Tindakan Qin Fei yang sungguh menginspirasi. Di sisi lain, orang-orang dari empat kekuatan utama merasa takut dan gelisah. Mereka takut akan menjadi sasaran para penjaga rahasia. Pembersihan kali ini juga telah benar-benar mengintimidasi beberapa orang dari empat kekuatan utama yang telah mengharapkan sebuah keberuntungan dan memendam niat jahat. Sementara itu, keluarga-keluarga kaya dan berkuasa di empat benua juga sangat terkejut dengan metode berdarah ini. Meskipun kali ini, Qin Fei yang hanya membersihkan sampah dari empat kekuatan besar, itu tidak diragukan lagi merupakan peringatan bagi keluarga kaya dan berkuasa. Hari ini, aku bisa membersihkan sampah dari empat kekuatan besar, dan di masa mendatang, aku juga bisa membersihkan kalian, anak-anak orang kaya dari keluarga kaya. Karena itu, terlepas dari apakah itu klan kaya dan berkuasa atau klan kecil, mereka semua segera memanggil kembali anggota klan mereka dan memberi mereka pendidikan yang mendalam dalam semalam. Di masa depan, ketika mereka berjalan di alam awan langit, mereka tidak boleh membuat masalah dan menindas orang lain. Bahkan mereka telah memasukkan aturan ini ke dalam klan mereka. Karena tidak ada seorang pun yang berani menyinggung Qin Fei Yang. Jika dia marah, itu akan menjadi bencana. Pulau Awan Langit Qin Fei Yang mengirim Pei Tianhong dan yang lainnya ke alam kura-kura hitam, lalu menatap petinggi keempat kekuatan utama dan berkata sambil tersenyum, kalian tidak akan menyalahkanku karena mengambil inisiatif membantu kalian membersihkan sekte, kan? Bocah bau, apakah kau sengaja mengejek kami? Kelompok orang penting itu terdiam. Kelalaian mereka lah yang menyebabkan begitu banyak sampah muncul di bawah. Sekarang dia dengan sengaja menanyakan pertanyaan ini, bukankah itu jelas-jelas mempermalukan mereka? Mengenai hasil ini, Ketua Aliansi, He Zong Tian, dan petinggi Istana Langit semuanya sangat terkejut. Mereka semula mengira bahwa sekalipun ada sampah di Aliansi Penggarap Jahat, Istana Ilahi, dan Istana Langit, jumlahnya pasti sedikit. Namun tanpa diduga, pembersihan kali ini benar-benar menyingkirkan begitu banyak orang. Karena ketiga kekuatan besar ini berjumlah hampir ratusan ribu orang. Memang tak ada bandingannya dengan jutaan orang di Istana Iblis. Namun situasi ini bukanlah pertanda baik. Karena ini berarti orang-orang dari tiga kekuatan utama secara bertahap berkembang menuju Istana Iblis. Jika bukan karena pembersihan ini, orang-orang di bawah mereka cepat atau lambat akan mengikuti jejak Istana Iblis. Bagaimana mungkin aku bisa bersikap sarkastis? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu mendesah, saya hanya ingin masa depan Alam Awan Langit menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bagaimanapun, kedamaian saat ini tidak mudah didapat. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Empat orang senior. Qin Fei Yang menatap naga biru, harimau putih, burung merah muda, dan kura-kura hitam, lalu tersenyum, nanti, saat harta karun Awan Surgawi dibuka, kita tidak bisa hanya melihat bakat mereka, yang terpenting adalah karakter mereka. Ya. Kempatnya mengangguk. Anak muda, muda untuk mempelajari hal-hal yang buruk, tetapi sulit untuk mempelajari hal-hal yang baik. Misalnya, ada orang yang pikirannya tidak kuat, lalu sedikit terhasut, terpakai, atau mengalami kejadian yang tidak diharapkan, lalu terjerumus pada jalan yang tidak bisa kembali. Oleh karena itu, seseorang perlu membimbing mereka, membiarkan mereka menyadari kesalahan mereka, dan memperbaikinya tepat waktu. Sekarang, harta karun ilahi Awan Surgawi merupakan tanah suci yang paling diinginkan di Alam Awan Langit. Karena di sini tersembunyi banyak sekali peluang dan rejeki, sudah seharusnya harta karun ilahi Awan Surgawi digunakan untuk membimbing generasi muda Alam Awan Langit agar menjadi orang baik. Misalnya, pada akhirnya, mereka dapat menetapkan ambang batas untuk penilaian karakter. Tidak peduli berapa banyak penilaian yang kamu lalui di awal, pada akhirnya, hanya dengan lulus penilaian karakter kamu dapat memasuki harta karun ilahi Awan Surgawi. Dengan cara ini, akan memungkinkan setiap orang, atau setidaknya sebagian besar orang, untuk mempertahankan hati yang baik dan murah hati. Dengan kalian berempat sebagai pengawas, junior ini merasa sangat percaya diri. Qin Fei Yang tersenyum tipis, berdiri, menatap semua orang, mengangkat cangkir teh di tangannya, dan berkata, tidak ada perjamuan yang berlangsung selamanya. Di sini, saya berharap semua orang memiliki masa depan yang lebih baik. Semua orang saling memandang dan tersenyum, lalu satu persatu berdiri, memegang cangkir anggur atau teh di tangan mereka, dan berdenting-denting dengan Qin Fei Yang di udara. Sesaat kemudian, setelah mengantar semua orang pergi, Qin Fei Yang menatap kaisar bulu dan berkata sambil tersenyum, leluhur tua, aku akan melakukan perjalanan kembali ke Qin Besar. Kembali ke Qin Besar. Kaisar bulu tercengang. Iya. Qin Fei Yang mengangguk, lalu menoleh menatap celah ruang waktu yang mengambang di puncak gunung, menampakkan ekspresi kerinduan yang mendalam. Senang rasanya kembali dan melihatnya. Lagi pula, kamu sudah lama pergi. Setelah hening sejenak, kaisar bulu berbicara sambil tersenyum. Iya. Waktu sungguh cepat berlalu. Aku rasa saudara-saudaraku sudah punya anak dan cucu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sambil tersenyum. Kalau begitu, Anda harus bekerja keras dengan cepat. Jangan menunggu sampai cicit mereka ada di mana-mana, dan Anda bahkan tidak akan punya satupun. Leluhur darah menatap Qin Fei Yang dengan nada mengejek. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dalam menghadapi orang-orang tua itu, ia paling takut jika mereka mendesaknya untuk memiliki anak. Qin Dage, bolehkah aku pergi ke Qin Besar bersamamu untuk melihatnya? Li Feng bertanya. Matanya penuh harapan dan keingin tahuan. Qin Fei Yang terkejut dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja. He he. Li Feng memamerkan giginya. Dia sudah lama merindukan Qin Besar. Qin Fei Yang menatap Lin Yi lagi dan bertanya, apakah kamu ingin kembali dan melihat-lihat? Saya. Lin Yi menundukkan kepalanya. Qin Fei Yang menghiburnya, jangan khawatir, apa yang terjadi saat itu sudah berlalu. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Benar-benar. Lin Yi memandang Qin Fei Yang, sedikit gugup. Qin Besar adalah rumahnya. Bagaimana mungkin dia tidak ingin kembali. Tetapi, kejadian-kejadian masa lalu yang masih terpendam dalam hatinya, membuatnya tak berani pulang dan menghadap kampung halamannya lagi. Dalam, Qin Fei Yang menganggup dan memberikan pandangan memberi semangat. Oke, aku akan kembali. Atas dorongan Qin Fei Yang, Lin Yi akhirnya menganggup. Sebenarnya, melarikan diri bukanlah solusi. Dia harus menghadapi apa yang harus dia hadapi. Qin Fei Yang tersenyum tipis, menoleh ke arah Li Feng, dan berkata, kirim pesan kepada Serigala Bermata Putih dan kakak senior. Suruh mereka segera kembali. Li Feng menganggup dan mengeluarkan batu transmisi suara. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menatap trio Kaisar Bulu, apakah kalian bertiga ingin pergi? Kaisar Bulu berkata tanpa daya, kamu telah memberi kami begitu banyak warisan mendalam yang luar biasa. Bisakah kami pergi sekarang? Qin Fei Yang tertawa terbahak-bahak. Kemudian, wajahnya berubah serius. Dia menatap ketiganya dan bertanya, di mana kedua leluhur itu sekarang? Ini. Ketiganya tampak ragu-ragu. Berapa lama kau berencana menyembunyikannya dariku? Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Ehem. Kelinci kecil itu terbatuk kering dan berkata, bukankah mata mahatau Mu Qing telah berevolusi? Biarkan dia mencarinya. Jika Mu Qing dapat ditemukan, mengapa aku harus bertanya padamu? Qin Fei Yang melotot marah padanya. Bahkan Mu Qing tidak dapat ditemukan. Kelinci kecil itu terkejut. Kita bisa menemukannya. Namun, kami tidak tahu di mana itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tampaknya mata mahatau tidak maha kuasa. Kelinci kecil itu menyeringai dan berkata, jangan cemas. Ketika waktunya tepat, mereka akan muncul dengan sendirinya. Melihat ekspresi puas di wajah kelinci kecil itu, Qin Fei Yang benar-benar ingin menendangnya. Kami tahu Anda pasti sangat merindukan mereka. Namun, ini adalah kesempatan langka bagi mereka. Jangan memintanya untuk saat ini. Kaisar bulu tersenyum. Baiklah. Qin Fei Yang tidak berdaya. Karena ini merupakan kesempatan besar, dia harus menanggungnya terlebih dahulu. Leluhur darah menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan suara rendah, Nak, kau harus merawat anak kecilku dengan baik. Anak kecil. Qin Fei Yang tertegun. Sedikit ejekan melintas di matanya saat dia bertanya dengan curiga, Siapa? Wajah leluhur darah menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, Bukankah kau menanyakan hal yang sudah jelas? Jika kamu tidak memberitahuku dengan jelas, bagaimana aku bisa tahu? Qin Fei Yang tampak sedih. Apakah kamu minta dipukul? Leluhur darah mengangkat tinjunya dan hendak memukulnya. Qin Fei Yang dengan cepat menghindar dan berkata sambil tersenyum malu, Kamu sudah sangat tua. Mengapa kamu masih saja pemarah? Siapa yang bilang kalau orang tua tidak punya sifat pemarah? Sang leluhur darah mendengus. Ya, ya, ya. Semakin tua usiamu, semakin panas pula amarahmu. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya dengan suara rendah, Lalu kapan kamu akan menemuinya? Ini. Leluhur darah tiba-tiba ragu-ragu. Li Feng sudah menyelesaikan transmisinya. Dia menyeringai pada leluhur darah dan berkata, Aku tidak menyangka bahwa Raja Iblis Agung dari alam awan langit akan merasa malu. Enyah. Wajah leluhur darah menjadi gelap. Dia melotot ke arah Li Feng dan berkata, Biarkan aku memberitahumu, Dia adalah putraku dan kau adalah muridku. Kalian adalah saudara. Kau harus menjaganya dengan baik untukku di masa depan. Kalau begitu, aku mau jadi pengasuhnya, kan? Tidak, tidak. Aku bahkan tidak punya siapapun yang merawatku. Li Feng menggelengkan kepalanya. Kau, kau hanyalah murid yang penuh dosa. Bagaimana mungkin aku bisa begitu buta hingga jatuh cinta pada bajingan tak berperasaan sepertimu? Leluhur darah sangat marah hingga dia meniup jenggotnya dan melotot. 4.340. Kita sudah saling kenal. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Li Feng terkekeh. Bagaimanapun, dia seperti babi mati yang tidak takut dengan air mendidih. Wajah sang leluhur darah itu gelap, dan urat-uratnya menonjol. Aku hanya bercanda denganmu. Apa kamu serius? Betapa membosankannya? Li Feng mengerutkan bibirnya dan berkata, Jika kamu benar-benar khawatir, mengapa kamu tidak meninggalkannya di alam awan langit? Meninggalkannya di alam awan langit? Sang leluhur darah tercengang. Dia belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Dia selalu khawatir tentang masa depan Namong Tianyu. Prestasi Qin Feiyang dan yang lainnya sudah jelas bagi semua orang. Selama Namong Tianyu tetap bersama Qin Feiyang dan yang lainnya, dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Jadi, satu-satunya masalah dalam pikirannya adalah membiarkan Qin Feiyang dan yang lainnya menjaganya. Anda memiliki seorang putra di usia tua Anda. Bagaimana jika? Maksudku, bagaimana kalau sesuatu terjadi padanya di masa depan? Kita tidak bisa memikul tanggung jawab itu. Qin Feiyang juga mengangguk. Dia setuju untuk membiarkan Namong Tianyu tinggal di alam awan langit. Lagi pula, bahkan dia tidak percaya diri dalam pertempuran terakhir dengan kerajaan ilahi. Berdengung. Pada saat ini, Serigala bermata putih, frenzi, dan Zuo Xiao Xian kembali satu demi satu. Awalnya mereka sedikit gugup saat melihat leluhur darah. Namun, saat mereka melihat leluhur darah menundukan kepala dan mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak menyadari penampilannya, mereka pun merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Mereka bertiga berjalan ke arah Qin Feiyang dan bertanya dengan suara rendah. Dia ragu-ragu, Apakah Namong Tianyu harus tinggal atau pergi? Qin Feiyang berkata sambil menatap Serigala bermata putih dengan curiga. Kemana saja kau bermain-main sepanjang hari dan malam. Saya pergi ke Dragons. Kata Serigala bermata putih. Naga. Qin Feiyang tercengang. Ketika Firedance mendengar ini, dia mengernyitkan dahinya sebentar, menatap orang yang tidak tahu berterima kasih itu dengan penuh permusuhan. Dia tidak kembali ke suku Feng dengan cahaya piroteknik dan huo wencang. Serigala bermata putih juga menyadari tatapan Firedance, dan dia buru-buru memperlihatkan ekspresi menjilat. Orang gila itu memutar matanya dan terkekeh. Kaka Serigala, sudah berapa lama kau berpisah dengan Longkin? Kau sudah merindukannya. Mendengar ini, ekspresi Serigala bermata putih berubah. Dia berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Apakah kau mencoba menabur perselisihan antara aku dan saudari Feng? Dasar bocah nakal, niatmu tidak murni. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berlari ke arah Firedance dan berkata sambil tersenyum menyanjung, kakak Feng, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya iri dengan perasaan kita, jadi dia ingin membuat perpecahan di antara kita. Firedance memutar matanya. Namun, memang agak tidak biasa bagi orang ini untuk pergi ke Dragons. Melihat semua orang menatapnya dengan curiga, Serigala bermata putih menghela nafas tak berdaya dan mentransmisikan suaranya. Sejujurnya, begitu aku bertemu Dong Seng Yang, dia mengatakan kepadaku bahwa jika aku ingin menemukan mata reinkarnasi, aku bisa pergi ke naga dan melihatnya. Apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Pemilik mata reinkarnasi ada di antara para naga. Jangan terlalu bersemangat. Meskipun dia menyuruh kita pergi ke naga, dia tidak mengatakan naga yang mana itu. Serigala bermata putih berpikir, ada berapa banyak naga. Orang gila itu bingung. Naga dari alam kuno tidak masuk hitungan. Naga dari alam awan langit tidak masuk hitungan. Lagi pula, dengan sifat Dong Seng Yang yang menyebalkan, apa yang disebut klan naga ini mungkin juga merujuk pada klan naga ilahi emas ungu. Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Klan naga ilahi emas ungu memang dianggap sebagai naga. Lagi pula, apapun yang terjadi, sikap Dong Seng Yang tidak mau membocorkan rahasia surga. Oleh karena itu, setiap kali dia menjawab pertanyaan mereka, dia akan menjawab dengan samar. Barangkali, naga yang dibicarakannya mewakili klan naga ilahi emas ungu. Kami sekarang memahami situasi klan naga ilahi emas ungu. Lagi pula, jika mata reinkarnasi benar-benar ada, Raja dan Paman pasti akan mengetahuinya. Mereka tidak akan menyembunyikannya dari kita. Adapun naga di alam kuno, mereka sekarang telah punah. Setelah sedikit analisis, kemungkinan besar mereka adalah naga dari alam awan langit. Jadi, aku pergi ke Dragons untuk melihat apakah aku bisa menemukan sesuatu. Serigala bermata putih berpikir. Lalu, apakah kamu menemukan sesuatu? Qin Fei yang bertanya. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan berkata, Setelah penyelidikanku yang tak kenal lelah, tampaknya tidak ada informasi yang terkait dengan mata reinkarnasi. Jadi, mungkin itu adalah naga dari alam kuno. Orang gila itu terkejut. Tidak. Naga dari alam kuno telah dimusnahkan. Tunggu. Sekalipun Pulau Naga Suci hancur, seharusnya masih ada beberapa orang yang selamat di dunia ini. Karena dulu, ketika kita menyegel Pulau Naga Suci, para naga sudah kita hancurkan. Jadi, tidak menutup kemungkinan ada beberapa naga yang bersembunyi di luar karena takut pada kita. Mata Serigala bermata putih berbinar. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan dan tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada juga klan naga ilahi emas ungu. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Lagipula, jika orang ini sengaja menyembunyikannya, Raja dan Paman mungkin tidak mengetahuinya. Serigala bermata putih menganalisis. Benar-benar bikin pusing. Qin Fei yang mengusap dahinya. Kalau saja para leluhur ada di sini, sebab jika musuh lama bertemu, pasti ada penolakan. Namun sekarang, bahkan jika mereka memunci target, tidak ada yang dapat mereka lakukan karena mereka tidak memiliki mata reinkarnasi. Selama pihak lain menyembunyikannya dengan baik, mereka tidak akan dapat merasakan permusuhan pihak lain. Orang gila itu bertanya lewat transmisi suara, masalah ini sangat penting, mengapa Dong Tua baru memberitahumu? Dia hanya menyebutkannya dengan santai. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Si gila dan Qin Fei yang saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Tampaknya Dong Zheng yang tidak menganggap serius masalah ini. Pokoknya, aku yakin orang ini pasti tahu banyak hal yang tidak kita ketahui. Hanya saja dia belum mengatakan apapun. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Qin Fei yang dan yang lainnya menganggup dan merasakan hal yang sama. Berkali-kali, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak berpikir menginterogasi Dong Zheng yang, namun pada akhirnya pikiran itu berhasil mereka tekan. Bagaimanapun, Dong Zheng yang juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Pada saat ini, leluhur darah akhirnya bereaksi dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Hah. Qin Fei yang dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Kehidupan seorang pria seharusnya hebat. Lagi pula, dia adalah putra leluhur darah. Dia harus memikul tanggung jawab yang menjadi haknya. Leluhur darah mengepalkan tangannya dan berkata dengan tegas. Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada leluhur darah. Dia memang seorang lelaki tua yang terhormat. Lalu kapan kamu berencana untuk bertemu dengannya? Fire Dance bertanya. Tunggu sampai pertempuran terakhir antara kamu dan kerajaan ilahi berakhir. Jika kita bertemu sekarang, aku khawatir itu akan memengaruhi suasana hatinya. Saat itu, kita akan menjadi beban baginya. Ingat, kalian semua harus kembali hidup-hidup. Kata leluhur darah. Mengapa kedengarannya seperti perpisahan antara hidup dan mati? Serigala bermata putih terdiam. Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Orang tua ini belum melunasi hutangnya padamu. Leluhur darah melotot tajam ke arahnya. Jadi kamu belum lupa. Serigala bermata putih tersenyum malu. Mendengar ini, leluhur darah tiba-tiba terbakar amarah dan meraung. Meskipun orang tua ini sudah tua, ingatanku tidak seburuk itu sampai-sampai aku lupa apa yang terjadi kemarin. Hah. Serigala bermata putih tertawa datar. Tersesatlah, tersesatlah. Hanya melihatmu saja membuatku kesal. Leluhur darah melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, lalu membungkuk kepada Kaisar Bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil, dan berkata, kalian semua, jaga diri kalian baik-baik. Mata Kaisar Bulu dan dua orang lainnya tak dapat menahan diri untuk tidak menangis. Meskipun Qin Fei Yang dan yang lainnya kembali ke Qin besar, mereka semua tahu dalam hati bahwa ini adalah perpisahan terakhir mereka. Karena pada saat itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak akan datang ke Pulau Awan Langit lagi. Mereka akan langsung memasuki tanah para dewa yang terkubur dan diam-diam memasuki kerajaan ilahi tanpa diketahui siapapun. Begitulah karakter kelompok anak-anak ini. Mereka tidak ingin orang lain mengkhawatirkan mereka. Mereka tidak ingin melihat semua orang bersedih karena sakitnya perpisahan. Neraka Raja Neter Setelah orang gila itu menyingkirkan sumber segala kejahatan, setelah bertahun-tahun terjadi hujan lebat, tempat ini mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Langit Kobaran api bersinar tinggi di langit cerah. Bumi Vegetasinya subur dan penuh vitalitas. Meskipun belum ada manusia di sana, tetapi ada banyak binatang buas. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini adalah surga bagi binatang buas. Desir Di langit di atas gunung. Sebuah lorong ruang waktu tiba-tiba muncul, langsung membuat binatang buas di pegunungan ketakutan. Sepertinya ini adalah kekuatan hukum ruang dan waktu. Di neraka Raja Neter kita, tak seorang pun menguasai kekuatan hukum. Mungkinkah itu orang penting dari alam awan langit? Karena semua makhluk di alam awan langit berpindah ke neraka Raja Neter untuk mencari perlindungan, para binatang buas di sini tidak asing dengan keberadaan alam awan langit. Pada saat yang sama, seekor ular piton api muncul di langit di atas. Salam, Tuan Pelindung. Binatang-binatang buas itu bersujud di tanah. Bangun. Ular piton api membuka mulutnya dan menatap tajam ke arah lorong ruang waktu. Tiba-tiba, aura yang familiar melonjak dari lorong ruang waktu. Ini, ular piton api tak dapat menahan diri untuk tidak merasa segar kembali. Sepertinya, sosok-sosok juga muncul di kepala binatang buas di bawah. Akhirnya, sosok pertama muncul. Itu Kin Feiyang. Kedua, ketiga, keempat. Orang gila, Zuo Xiaosian, Tari Api, Serigala Bermata Putih, Lin Yi, dan Li Feng juga keluar satu demi satu. Kakak Kin, Kakak Mo, Kakak Raja Serigala. Ular piton api itu sangat gembira dan bergegas menyambut mereka. Saudara api. Ketika Kin Feiyang dan dua orang lainnya mendengar suara ini, mereka segera menunduk. Ketika mereka melihat ular piton api, wajah mereka penuh dengan senyuman. Dan di tangan Kin Feiyang, ada sebuah lencana. Itu tidak lain adalah lencana yang diambilnya dari kotak biok. Karena jalur ruang waktu antara alam awan langit dan neraka Raja Neter belum diperbaiki, mereka memerlukan lencana ini untuk kembali ke neraka Raja Neter. Kin Feiyang menyingkirkan lencana dan segera menyapa ular piton api. Kasih sayang persaudaraan tampak dalam hati mereka. Ular piton api berkata dengan gembira, Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi di masa depan, tetapi aku tidak menyangka kau akan kembali secepat ini. Tidak akan pernah melihat kami lagi. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kau sedang mengutuk kami? Wajah serigala bermata putih menjadi gelap. Ular piton api itu terkejut sejenak lalu tersenyum pahit, Bolehkah aku mengutukmu? Kalian semua sekarang sudah menjadi orang-orang hebat. Kalian harus pergi ke tempat yang lebih tinggi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Cinta persaudaraan kita tidak mampu bertahan dalam ujian. Kin Feiyang tampak sedikit tidak senang, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, Jangan bicara tentang orang-orang hebat. Bahkan jika kita menjadi penguasa dunia, kita akan tetap menjadi saudara dalam kehidupan ini. Ular piton api tergerak dan mengangguk, ya, dalam hidup ini, kita semua adalah saudara. Meskipun dia adalah penjaga keajaiban, dalam hal kekuatan dan status, kesenjangan antara dia dan Kin Feiyang dan yang lainnya tidaklah kecil. Namun demikian, Kin Feiyang dan yang lainnya tidak pernah melupakannya. Mereka juga tidak seperti sebagian orang yang menjadi sombong dan memandang rendah orang lain. Saudara-saudara ini, pantas saja mereka diserahkan. Terima kasih.